Oke, kita mulai acaranya. Pada acara pagi hari ini, kuliah umum. Sesi kedua setelah hari pertama kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disyukur kita aturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini pada kuliah umum, kita dapat berkumpul secara virtual, dalam kondisi baik-baik saja semoga dan sehat-sehat semua untuk semuanya. Tak lupa, salallahu alaihi wa sallam pada Nabi kita, Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam yang kita nanti-nantikan sahabatnya di hari yang mulia. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, kita awali dengan bacaan doa bersama dengan bacaan Alva PH. yang terhormat Bapak Sigit Purnama selaku Kaprodi dan juga Bu Rohina selaku Sekretaris Prodi dan yang kami hormati, Narasumber pada pagi hari ini, Kak Konita dan Mas Abdullah Oplif yang nanti akan bergabung di acara kuliah umum ini. Sebelum kita masuk ke acara, kita perdengarkan dulu bacaan ayat surji Al-Quran dari salah satu mahasiswa kita, Prodi Piaud, semester 5 dari Nusa Tenggara Barat. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Karena YouTube-nya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Angkatan Tentu Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton 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 Literasi digital itu. Jadi literasi digital adalah ketertarikan sikap dan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, menganalisis, mengevaluasi informasi, dan membangun pengetahuan baru, berkomunikasi dengan orang lain agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Nah ini literasi digital saya berbicara tentang definisi secara umum. Kemudian definisi literasi digital untuk calon guru itu seperti apa sih? Nah yang pertama kita akan membahas terkait dengan mengakses. Jadi mengakses itu sama saja dengan kompetensi yang berhubungan dengan keterampilan teknis. Nah ini keterampilan teknis itu cara bagaimana calon guru menggunakan media teman-teman. Jadi teman-teman ini harus memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer, gadget bisa dalam bentuk smartphone, atau tablet, laptop, dan sebagainya ya. Jadi sebelum mengupload atau mendownload media informasi itu teman-teman bisa menggunakannya secara baik. Dan yang tidak kalah pentingnya itu teman-teman juga perlu untuk menelusuri informasi di dunia maya dengan memahami kata kunci dan informasi yang akan dicari. Jadi keywords-nya itu teman-teman harus paham dulu misalnya nih. Teman-teman mau nyari terkait dengan materi pengembangan alat permainan edukatif misalnya. Nah teman-teman itu harus tahu keywords-nya alat permainan edukatif itu apa? Misalnya alat permainan edukatif untuk mengembangkan fisik motorik, kemudian alat permainan edukatif yang disiptakan oleh Montessori, kemudian alat permainan edukatif yang disiptakan oleh Pibadi. Nah seperti itu teman-teman harus mengetahui keywords-nya untuk mengetahui informasi secara benar. Selain itu teman-teman juga bisa mencari artikel ilmiah dengan menggunakan, kalau di Indonesia itu biasanya masih menggunakan Google Scholar, kalau di luar negeri itu biasanya ada Taylor & Francis, Science Direct, Emerald Insight, kayak gitu. Jadi teman-teman harus tahu keywords-nya dan serta website-website yang mungkin sesuai dengan apa yang diinginkan, kayak gitu. Itu adalah mengakses. Yang kedua ada mengelola. Jadi mengelola ini merupakan kemampuan calon guru dalam memahami makna dari konten yang diakses dari media digital merupakan hal yang penting. Jadi calon guru ini bisa memahami makna dari konten atau informasi yang diperoleh itu menghindari dari salah tafsir. Nah kalau salah tafsir, misalnya si calon guru sudah salah tafsir, terus diimplementasikan ke anak usia dini, nanti anak usia dini juga ikut salah tafsir. Jadi mengelola ini penting sekali untuk menghindari hal-hal yang negatif, untuk menghindari kesalahpahaman informasi baik dari calon guru atau nanti dari anak. Nah ini juga berpengaruh terhadap informasi yang sifatnya hoax atau belum tahu kebenarannya itu berasal dari mana. Jadi teman-teman harus berhati-hati untuk menghindari informasi-informasi yang sifatnya itu hoax. Dan yang selanjutnya ada menganalisis. Menganalisis ini sudah seharusnya bisa mendekontruksi konten di media digital. Nah jadi cara untuk membaca teks atau menganalisis informasi yang diterima itu bisa dilihat dari bahasanya, kemudian jenrenya, kemudian sampai ciri khas atau kode. Nah teks atau informasi yang didapatkan dari media digital itu didesain dengan tujuan tertentu. Jadi informasinya sering bersifat subjektif, teman-teman. Nah ini yang sering menjadi trap ya, menjadi jebakan buat kita. Maka dari itu sebagai calon guru, kita harus bisa menganalisis informasi yang didapatkan. Jangan langsung percaya begitu aja. Jadi kita harus tahu informasi yang didapat dari mana, apakah website-nya ini benar-benar valid, bukan website yang abal-abal, yang bisa kita lihat di iklan yang cuma lewat doang. Kayak gitu, itu nggak bisa. Kita harus tahu informasi itu didapat dari mana, dan jangan langsung percaya gitu aja. Nah, jadi ini akan, tapi analisisnya itu, apa ya, jadi teman-teman yang bisa gitu ya, teman-teman yang bisa menganalisis si kontennya itu dengan mempertimbangkan apakah itu website-nya dari website yang asli, kemudian apakah teman-teman bisa mencari di artikel ini tentang kebenaran informasi yang didapatkan, seperti itu. Nah, kemudian setelah menganalisis, mengevaluasi informasi. Jadi pada kompetensi ini, sebenarnya ini lebih tinggi daripada tahapan sebelumnya ya, teman-teman, seperti tadi pengelola, menganalisis, dan sebagainya. Karena pada tahapan ini, calon guru harus bersikap kritis pada konten informasi yang ada di media digital. Untuk memunculkan sikap kritis, maka harus memiliki kemampuan. Nah, kemampuan apa nih? Nah, kemampuan memaknai konten di media digital dengan cara mengikuti isu-isu terbaru. Nah, isu-isu terbaru itu banyak ya, teman-teman. Ada politik, ekonomi, kemudian yang paling penting adalah isu-isu pendidikan, hukum, dan lainnya. Nah, pada tahapan ini, calon guru harus memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan. Kemudian, membangun pengetahuan baru. Nah, membangun pengetahuan baru ini, tadi ya yang disampaikan oleh Pak Moderator, Pak Arbi, bahwa penting untuk calon guru membuat atau menyumbangkan ide-ide yang ingin disampaikan, tapi lewat konten. Misalnya, tadi kan sudah disampaikan kalau pihak Sunan Kalijaga sudah punya TikTok, sudah punya YouTube, sudah punya Facebook, sudah punya Instagram, dan sebagainya, followersnya yang banyak, bahkan bisa mengalahkan followersnya Uwin Sunan Kalijaga sendiri. Itu adalah bukti bahwa Uwin Sunan Kalijaga itu mendukung kalian untuk mengembangkan kemampuan literasi digital. Nah, ini harus dikembangkan juga dari teman-teman, harus memiliki kemampuan dan kemampuan untuk menyumbangkan ide kalian terhadap pendidikan dengan melewat literasi digital. Nah, bahkan Mbak dulu itu, saya ya, Mbak, bukan Mbak, saya dulu, karena masih angkatan baru, di Piaut Uwin Sunan Kalijaga S1 juga, dulu saya angkatan 2015, itu angkatan ketiga, itu benar-benar masih adjusting jurusan kita, karena masih baru ya, jadi masih menyesuaikan diri, masih mencari tahu sebenarnya itu pendidikan yang baik seperti apa. Jadi, wadah untuk mengekspresikan diri, itu belum sebanyak sekarang. Nah, karena sekarang itu banyak wadah-wadah yang mungkin bisa teman-teman manfaatkan untuk membuat konten dan sebagainya, nah, itu bisa dimanfaatkan secara baik. Itu membangun pengetahuan baru ya, teman-teman jadi membuat konten, bisa dengan YouTube, bisa dengan TikTok, bisa dengan Instagram, sekarang banyak sekali wadah platform media sosial yang bisa mendukung teman-teman. Kemudian, yang terakhir adalah berkomunikasi dengan orang lain, agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Nah, ini kompetensinya itu bersifat kolaboratif ya, teman-teman, jadi merupakan tahapan di mana calon guru itu diharapkan memiliki kemampuan dalam bekerjasama dengan masyarakat secara luas. Jadi, untuk membuat gerakan literasi yang dampaknya itu luas. Maka, melalui kolaborasi ini, literasi digital akan lebih mudah diimplementasikan karena dilakukan secara kolektif. Begitu. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahan digital literasi pada calon guru di tahun 2021? Yang pertama, karena tidak ada kemauan untuk mempelajari perkembangan teknologi. Nah, ini calon guru itu berada di zona nyaman, begitu istilahnya. Jadi, sudah merasa bahwa semua itu baik-baik saja. Padahal, penggunaan teknologi dan pembelajaran ini diharuskan mengingat perkembangan teknologi yang semakin meningkat ya di negara kita, apalagi negara Indonesia itu masih sangat tertinggal dengan negara-negara lain terkait dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Nah, hal ini juga berakibat pada calon guru dalam menerima informasi yang sifatnya hoax dan tidak tahu kebenaran aslinya, sehingga dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dalam hal pendidikan khususnya membahayakan si calon guru dengan anak didik. Karena tidak ada kemauan untuk mempelajari perkembangan teknologi, ya dia dengan mudah akan menerima informasi tanpa harus mengetahui itu kebenarannya dari mana, karena dia nggak bisa mempelajari perkembangan teknologi. Kemudian yang kedua, keterbatasan informasi, ini erat hubungannya dengan pemerataan teknologi di Indonesia, seperti pedesaan yang belum memiliki akses internet dengan baik, kemudian yang mengakibatkan informasi yang didapatkan ini masih sangat minim dan terbatas. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan dalam menjalankan aktivitas yang menggunakan teknologi. Nah, ini dipengaruhi oleh sarana dan fasilitas yang ada dalam lingkungan sekitarnya. Jadi bandwidth internetnya itu mereka masih limit banget, dan jaringan internet yang didapatkan itu tidak stabil. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Yang masih sekarang itu juga masih terjadi ya, banyak di pedesaan itu yang tidak memiliki akses secepat di perkotaan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kurang aktif dalam menyumbangkan ide. Nah, ini sebenarnya kesempatan itu ada, sarana fasilitas banyak, tapi tidak mau ya, tidak ada kemauan dan kemampuan. Enggak, kalau kemampuan sebenarnya mampu sih. Tidak ada kemauan untuk menyumbangkan ide saja. Padahal calon guru ini penting ya, membuat konten dalam suatu wadah, bisa dalam bentuk artikel, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk tulisan. Sekarang banyak sekali wadah-wadah sosial media yang tadi saya sudah sampaikan juga. Nah, calon guru ini kurang dalam menyumbangkan ide seperti membuat konten pembelajaran. Misalnya kalau video itu ya bisa di-upload di YouTube, TikTok, Instagram juga bisa. Sekarang ada Reels kan, Instagram Reels itu bisa juga masuk ke search di Instagram. Kalau di TikTok itu kayak FYP itu kan. Kemudian kalau tulisan itu bisa yang berbayar, bisa di artikel ilmiah. Tapi kalau di Indonesia itu sekarang yang gratis juga banyak banget. Tidak ada yang berbayar. Kalau mau yang gratis, tidak perlu revisi dan sebagainya. Teman-teman bisa menguploadnya di blog, WordPress, atau bisa juga bikin caption atau status sekarang banyak sekali wadah seperti itu ya. Jadi ini penting. Kemudian upaya apa sih yang seharusnya dilakukan? Yang pertama adalah mengikuti kegiatan pengembangan diri. Seperti workshop, tutor sebaya, manage waktu secara proporsional. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan teman sebaya. Nah, melakukan kolaborasi dengan teman sebaya ini efektif ya teman-teman. Karena antara satu individu dengan individu yang lainnya itu mereka saling sharing. Saling berbagi tentang apa yang mereka ketahui tentang digital literasi. Baik cara penggunaannya, baik secara memanfaatkannya, baik secara mengantisipasi dari informasi hoax. Nah, biasanya teman sebaya ini memiliki efektivitas yang tinggi. Kemudian yang ketiga ada menegakkan komitmen yang penuh dengan kesadaran. Yang terakhir adanya kerjasama dengan pihak universitas. Nah, yang terakhir ini sudah dilaksanakan oleh UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Tarbiah Jurusan Piaud. Ini fakultas sudah menyediakan, khususnya Prodia, sudah menyediakan wadah platform banyak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Moderator. Nah, ini adanya kerjasama antara pihak universitas. Dan harapannya anak mahasiswa itu bisa dengan memanfaatkan platform-platform tersebut dalam menyumbangkan idinya. Oke, dan yang selanjutnya adalah sebenarnya apa sih ekspektasi gitu ya, ekspektasi pendidikan pada abad 21 terhadap calon guru. Nah, ini perlu kita ketahui ya, teman-teman, agar kita bisa memperbaiki pendidikan anak usia dini di Indonesia. Jadi yang pertama itu ada fokus terhadap penggunaan teknologi secara aktif untuk memungkinkan pembelajaran. Yang kedua, membangun sistem pembelajaran yang mencakup seluruh program struktur pendidikan untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran yang transformatif. Yang ketiga, memastikan pengalaman calon guru dalam hal penggunaan teknologi. Dan yang terakhir adalah menyetarakan upaya dengan penelitian yang berbasis kerangka kerja. Nah, melihat fenomena pendidikan keseharian ya, tidak terlepas memang dari proses digitalisasi, teman-teman, jadi penggunaan teknologi dalam proses belajar-mengajar yang berlangsung. Nah, jadi dapat dibastikan bahwa penggunaan teknologi ini semakin hari akan semakin berkembang. Yang tadinya itu hanya menggunakan gadget, sekarang kita bisa membuat konten gitu ya, karena dulu tuh cuma buat komunikasi aja kan handphone, sekarang kita bisa membuat konten. Itu bukti-buktinya. Nah, ini menjadi perhatian khusus, khususnya di Indonesia, bahwa pentingnya pengetahuan terkait dengan literasi digital dalam kegiatan belajar-mengajar. Nah, untuk menerapkan penggunaan teknologi, penting untuk calon guru mengidentifikasi tujuan pembelajaran dan membentuk kemampuan literasi digital. Jadi penting ya, memang digital literasi ini adalah isu yang sangat penting, isu yang wajib banget diketahui sama calon guru sebelum mereka berancak ke lembaga sekolah yang sebenarnya. Nah, jadi penggunaan teknologi ini sebenarnya masih menjadi pro dan kontra bagi para akademisi, karena jika penggunaan teknologi ini digunakan secara berlebihan, maka akan menimbulkan dampak negatif baik dari si calon guru ataupun dari si anak didik. Jadi pentingnya digital literasi itu juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penggunaan teknologi secara berlebihan tadi. Oke, selanjutnya, kita akan membahas motivasi diri, yaitu isu yang kedua. Tadi kan kita sudah membahas isu digital literasi ya, sekarang kita akan membahas motivasi diri, isu kedua. Jadi pentingnya motivasi diri pada si calon guru paut gitu. Nah, motivasi itu apa sih? Yaitu suatu dorongan bagi seseorang guru yang timbul dari dalam diri untuk melakukan dan mengerjakan sejumlah aktivitas atau pekerjaan di bidang pendidikan pengajaran agar tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Ini pengertian motivasi secara luas ya. Nah, kategori motivasi itu ada tiga teman-teman. Yang pertama ada altruistik, yang kedua ada intrinsik, dan yang ketiga ada ekstrinsik. Nah, di sini saya akan membahas terkait dengan ketiga kategori motivasi. Yang pertama ada altruistik, yaitu yang berhubungan dengan persepsi ya. Persepsi ini berkaitan dengan mengajar itu sebagai profesi yang berharga dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi bermanfaat secara sosial dan adanya keinginan untuk mendukung anak dalam membangun nilai positif untuk membuat perbedaan. Jadi berkaitan dengan ada keinginan untuk membantu anak belajar, si calon guru itu enjoy dengan pekerjaan yang nantinya akan dibebankan. Tambah harus mengetahui, tambah harus khawatir dan takut ke depan bebannya yang sangat banyak dan sebagainya. Kalau misal si guru itu enjoy dan dia yakin bahwa dia memiliki kapabilitas untuk memberikan nilai-nilai positif kepada anak, nah itu adalah kategori motivasi altruistik. Kemudian apa bedanya dengan intrinsik? Kalau intrinsik itu mencakup aspek yang melekat pada diri. Jadi berkaitan dengan pengetahuan yang terkait dengan makna mengajar, kemudian semangat mengajar, dan memiliki pengetahuan materi pembelajaran serta keahlian. Jadi mengetahui materi dari perencanaan pembelajaran sampai evaluasi pembelajaran, dari alat permainan educatif, modal pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, kemudian ada juga kurikulum misalnya. Nah, itu termasuk di motivasi intrinsik. Nah, kemudian apa motivasi ekstrinsik? Nah, ini yang biasanya sebenarnya motivasi luar tapi sangat mempengaruhi ya, yaitu mencakup aspek perkerjaan yang tidak melekat seperti gaji, status, kedudukan, kemudian ada juga libur panjang ya, karena liburnya aku ikut anak sekolah jadi aku pengen jadi guru. Nah, itu merupakan motivasi ekstrinsik. Oke, nah, disini adalah jumlah statistik, teman-teman. Jadi, jumlah statistik yang saya temukan di Kementikbud tahun 2020, disini ada 6.169.002 anak didik, ini anak paut ya, anak pendidikan, anak ujah dini. Kemudian, 211.67 lembaga satuan paut di Indonesia, itu baik yang sifatnya formal atau non-formal, ada paut, RATK, KP, kemudian SPS ya, satuan paut sejenis, dan yang terakhir ada 656.210 guru. Oke, jadi berdasarkan data statistik yang saya temukan di Kementikbud ini, menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat membutuhkan tenaga pendidik yang profesional. Mengingat rasio anak dan guru ini sangat jauh, teman-teman. Jadi, hal ini juga menjadi pengingat untuk kita bahwasannya calon guru ini atau guru merupakan ujung tombak dari keberhasilan suatu pendidikan. Contohnya di Indonesia yang sekarang sedang gemar-gemarnya untuk mencetak generasi emas begitu ya. Nah, selanjutnya lalu apa sih hubungannya tadi ya dengan digital literasi, motivasi pada calon guru, itu hubungannya apa gitu? Nah, yaitu untuk self-efficacy atau efikasi diri, yaitu keyakinan terhadap kapabilitas diri untuk mengorganisasi dan melaksanakan seperangkat tindakan untuk mencapai target yang ditetapkan. Ini adalah definisi dari self-efficacy. Nah, mengapa sih self-efficacy itu sangat penting bagi guru? Karena efikasi diri ini dapat meninjau sejauh mana individu percaya dalam mencapai tujuannya, sehingga ketika individu memiliki efikasi diri atau keyakinan yang tinggi, individu menjadi lebih percaya atau yakin akan adanya kemungkinan keberhasilan dalam mengerjakan tugas tertentu. Jadi, belief ya. Belief bahwa keyakinannya itu dapat membawa dia terhadap mencapai tujuannya. Nah, efikasi dari calon guru ini memiliki potensi yang sangat penting, teman-teman, untuk mempengaruhi lingkungan di sekitar. Jadi, seperti saat penerapan praktek pengajaran yang dilakukan di dalam kelas, guru memiliki efikasi diri terhadap kemampuan yang akan menjadi kometensi dalam melakukan beragam variasi. Misalnya, dalam variasi menerapkan metode pembelajaran, misalnya bisa menerapkan variasi evaluasi pembelajaran, misalnya dengan observasi, catatan anekdot, checklist, dan sebagainya itu bisa divariasikan. Nah, itu merupakan bagian dari self-efficacy si calon guru paut. Nah, efikasi guru ini juga merupakan faktor yang penting dalam pembelajaran, karena keyakinan calon guru terhadap kemampuan dirinya ini dapat mengatur dan melaksanakan tindakan yang diperlakukan untuk mencapai keberhasilan dalam tugas pengajaran tertentu. Jadi, sangat penting ya, self-efficacy ya, apalagi untuk menghadapi tantangan dan problematika pembelajaran di tahun 2021. Nah, tadi pembelajaran 2021 itu kan penting banget menerapkan literasi digital dan motivasi pada diri sendiri itu juga sebagai faktor di mana dia ini bisa mempengaruhi self-efficacy pada calon guru. Selanjutnya, yaitu proses efikasi diri pada calon guru. Yang pertama, ini saya berbicara terkait dengan pandangan psikologi ya, terkait efikasi diri. Yang pertama ini ada proses kognitif, yaitu individu yang memiliki pengertian lebih terhadap efikasi yang akan memberikan pendapatan-pendapatan positif dan mendukung dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini berkaitan dengan keyakinan ya, keyakinan diri bahwa dia akan memiliki nilai-nilai yang positif dalam mendukung dirinya untuk melaksanakan proses belajar-pembelajaran. Yang kedua, ada proses motivasi, yaitu individu yang memotivasi diri dan memandu tindakannya yang bersifat antisipatif melalui latihan dari pemikiran sebelumnya. Yang ketiga, ada proses afektif, yaitu mengarah pada kepercayaan individu terhadap kemampuannya dalam mengatasi masalah. Ini berkaitan dengan status emosi ya, teman-teman. Jadi, individu yang percaya bahwa dirinya mampu mengendalikan ancaman tidak akan terganggu pola pikirnya. Jadi, stable. Emosinya itu tidak mudah goyah, profesional. Kemudian, yang terakhir ada proses pilihan, yaitu proses efekasi diri dari individu yang dapat mempengaruhi pilihan lingkungan dan aktivitasnya. Jadi, individu ini akan menghindari situasi dan aktivitas yang dianggap melebih kemampuannya. Demikian pola sebaliknya. Jadi, di sini, calon guru itu mampu bekerja secara proporsional. Misalnya, ada beban yang melebihi kemampuannya, si guru itu memilih untuk belajar lebih detail, bukan untuk kelari dari masalah ya, tapi belajar lebih detail untuk mempelajari hal itu, kemudian bisa disampaikan ke belajar-mengajar. Itu proses efekasi diri pada calon guru. Nah, bagaimana teman-teman? Siap di guru hebat? Penting ya, untuk mengetahui tiga isu tadi, yaitu digitalitrasi, motivasi diri, dan self-efficacy. Berkaitan dengan motivasi diri, mungkin teman-teman di sini ada yang terlanjur memilih jurusan PAUD, karena mungkin bukan karir pertama, tapi it's fine, it's okay. Saya pun juga seperti itu dulu. Bahkan sampai sekarang saya berpikir, oh ternyata saya ini tersesat ke jalan yang benar. Karena dengan mengetahui pendidikan anak usia dini itu, ternyata kita mengetahui banyak sekali ilmu yang dulu kita nggak tahu. Pasti kita merasakan hal itu, bagaimana pentingnya menanamkan nilai positif pada anak, padahal anak sedang berada di masa-masa yang kritis akan ilmu, masa-masa golden age, kemudian perkembangan anak apa saja yang bisa kita sampaikan, kemudian itu bisa menjadi dasar atau fondasi ketika anak nanti sudah dewasa, itu dimulai dari sejak dini, dan itu penting sekali. Nah, kemudian saya melanjutkan ilmu tersebut sampai jenjang magister, jadi saya tidak sia-sia dan saya sangat bahagia untuk melajari ilmu itu. Begitu. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Ya, terima kasih Mbak Konita. Ya, sama-sama Bapak. Oke, sebelum itu, jadi prodi kita ini yang dulunya PGRA kemudian menjadi Piaut, termasuk salah satu prodi termuda yang ada di Winsuka. Jadi, kalian mungkin yang mahasiswa di sini juga merasa tersesat sebelumnya, sebelum masuk Piaut, mungkin bukan jadi pilihan pertama, tapi bisa jadi itu adalah takdir terbaik kalian di masa depan. Jadi, kenapa prodi kita yang masih baru ini tetapi berprestasi di tingkat fakultasan universitas, bahkan kita lihat hasilnya dulu. Mantap sekali Piaut Wins dan Kalijaki ini, teman-teman. Ya, sebelumnya sudah tahu ya Pak Sikir, habis mendapat penghargaan dosen teladan mutu di Winsuka, di Disney Natalis Winsuka kemarin. Jadi, banyak prestasi-prestasi yang kita prodi kita dapat di prodi Piaut walaupun masih berusia muda dan banyak mahasiswa yang salah jurusan. Tapi, dari kemarin ya Mbak Husnulita, kemudian Mbak Konita, dan Mas Latif, yang mungkin juga salah jurusan, tapi bisa jadi itu malah menjadi takdir terbaik di masa depan. Nah, sekarang kita sebelum masuk ke sesi tanya-jawab dan sesi Mas Latif, kita tanyakan dulu bagaimana respon dari Pak Sikir, Buruhinah, Mas Eko, Mbak Ica, dan dosen-dosen lain di Prodi Piaut terkait dengan prodi kita ini. Terkait itu. Monggo, bisa dimulai dari siapa dulu nih? Pak Sikir, adakah Pak Sikir sudah ready atau Buruhinah? Atau dimulai dari Mas Eko dulu? Monggo, Mas Eko. Buruhinah dulu mungkin Mas. Buruhinah masih belum jawab, Miki. Buruhinah, konten. Buruhinah, halo? Belum. Oke, Mas Eko dulu. Mohon maaf, mendaului Pak Sikir dan Buruhinah. Terima kasih. Menurut saya Prodi Piaut itu secara awal ya, saya masuk di Prodi Piaut atau di keluarga Winsunan Kalijaga itu tahun 2019 dan baru kira-kira sekitar dua tahun. Menurut saya pencapaian yang dicapai oleh Prodi kita sangat luar biasa. Artinya dari segi akademik maupun non-akademik, itu pencapaiannya luar biasa. Terbukti dari beberapa kemarin kita mengikuti akreditasi, juga mendapatkan akreditasi A. Kemudian dari segi progres kerjasama, Pak Sikir itu membangun kapasitas kerjasama antar lembaga di PPS Piaut Indonesia itu sangat luas karena beliau juga menjadi ketua asosiasi PPS Piaut Indonesia. Artinya dari segi jaringan, kemudian dari segi kapasitas dan kapabilitas, Piaut Winsunan Kalijaga itu tidak bisa dipandang sebelah mata, dan semua teman-teman di sini. Artinya dari segi progres, kemudian dari segi prestasi dan apapun itu, bisalah kita memandang ataupun tidak membandingkan. Bisa kita melihat secara referensi baik digital maupun non-digital, bahwa Piaut Winsunan Kalijaga itu memang mampu bersaing dengan Piaut-Piaut seluruh Indonesia, dan menurut saya posisi hari ini masih menduduki the number one, atau yang nomor satu mungkin dari beberapa sisi sudut pandang. Tidak menutup kemungkinan itu bisa menjadi salah satu bagian dari para mahasiswa untuk menumbuhkan rasa percaya diri bahwa teman-teman semua itu sudah berada di bidang atau di prodi yang tepat dalam tataran prodi Piaut seluruh Indonesia. Jadi rasa percaya diri itu harus mulai ditumbuhkan mulai dari awal, sehingga perjalanan kuliah ke depan itu selalu semangat dan selalu bisa menunjukkan yang terbaik. Artinya dimanapun kita berada, tunjukkan bahwa kita itu bisa menjadi yang terbaik. Dan berikan kontribusi yang terbaik itu baik untuk prodi ataupun untuk lembaga Winsuka secara umum. Dengan begitu insya Allah teman-teman ke depannya sukses secara kuliah, tepat waktu, nilai bagus, dan juga sukses ke depan di dunia ataupun di lembaga pendidikan bila mana teman-teman sudah lulus. Artinya bisa menjadi pendidik yang berkualitas ataupun bisa menjadi entrepreneur muda yang punya wawasan global, punya wawasan luas. Itu mungkin sedikit sharing dari saya, Mas. Kalau dijelaskan nanti terlalu lama karena masih banyak materi lain. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Terima kasih, Mas Eko. Jadi, prodi kita sebagai gambaran salah satu dari dua prodi seluruh piyawut di Indonesia yang dapat akreditasi A. Begitu, Mas Eko? Jadi, one of the best piyawut di Indonesia adalah prodi kita. Jadi, kita juga sudah punya kelas internasional. Persiapkan diri kalian sebagai mahasiswa ini untuk berkontribusi lebih bagi dunia pendidikan, baik di universitas maupun nasional. Selanjutnya, untuk Bu Roina, apakah sudah hadir? Atau Pak Sikit? Pak Sikit dan Bu Roina? Atau dosen piyawut lain yang mau menambahkan? Oke, Pak Sikit. Tunggu, Pak Sikit. Kurainnya belum datang, Mas. Belum. Tadi pagi sudah gabung, tapi mungkin lagi jalanan, Mas. Mungkin karena enggak diberi kesempatan, terus ada acara lain. Oke, saya beri pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu dosen yang berbahagia, yang mengikuti kegiatan ini. Juga para mahasiswa, semua angkatan yang tergantung, juga kepada para mahasiswa yang melaksanakan field study, yang mengikuti kegiatan ini juga. dan Ketua Narasumber yang hebat, alumni kita yang luar biasa. Pak K.H ya, luar biasa gitu ya. Mbak Wanita, Mas Latif, dua-duanya sudah menjadi alumni S1 dan S2 Piaud. Luar biasa. Kita mudah nanti bisa lanjut S3 Piaud juga. dan segera menikah ya. Jangan lupa itu. Pertama, kami berterima kasih atas nama Prodi ya. Atas kesediaan kedua narasumber. Ya harus sedialah, apalagi yang minta saya ya harus sedialah. Ya, menyiapkan materi dan seterusnya. dan telah berbagi nanti sampai, nanti ya. Yang kedua, terkait dengan kegiatan ini, tentu menjadi penting bagi kita semua. Tidak hanya mahasiswa ya. Teruskan juga seperti itu, dosen-dosen baru. Kemudian mahasiswa yang S2, saya pikir yang melaksanakan field study juga perlu sekali, penting banget. untuk mengetahui isu-isu terkini terkait dengan pendidikan Islam anak usia dini. Ini menjadi penting. Mengapa? Karena ya kita ada kewajiban, ada tugas untuk melakukan penelitian. Ketika kita akan melaksanakan penelitian, tentu kita akan mencari isu-isu terbaru. Ya, isu-isu terkini pendidikan anak usia dini itu apa sih? Harus tahu. Kalau tidak tahu ya, kita tidak akan mendapatkan topik yang menarik berkait dengan penelitian kita. Akhirnya apa? Akhirnya penelitian yang kita laksanakan ya biasa-biasa saja, mengulang-ulang, tidak bermakna atau kurang bermakna, dan tidak bisa ditindaklanjuti lebih jauh lagi hasil-hasil penelitian kita itu. Nah, kita perlu mengikuti perkembangan-perkembangan terkini terkait dengan penelitian bidang pendidikan anak usia dini itu. Ini bagi mahasiswa S2 yang feels tadi penting banget. Harus memahami ini. Isu-isu terkini itu apa? Kemudian, bagaimana kita mendapatkan isu itu? Bagaimana mendapatkan isu itu? Tentu kita akan sedikit sekali kalau hanya mendapatkan isu dari tesis-tesis misalnya ya, yang sudah dipublish di lembaga kita, di UIN misalnya. Tentu sedikit sekali kita akan mendapatkan isu terkini dari skripsi-skripsi yang dihasilkan mahasiswa-mahiswa kita. Maka kita perlu apa namanya ya, perlu mencari yang lebih jauh lagi. dari publikasi-publikasi terkini ya, baik nasional pun, nasional pun saya masih melihat, masih sangat apa ya, ketinggalan ya, terkait dengan isu-isu pendidikan anak usia dini. Apalagi jurnal-jurnal PAU di Indonesia masih minim ya sedikit. Nah, oleh karena itu kita perlu menengok di jurnal-jurnal Indonesia kita kalau ingin mendapatkan isu-isu terbaru ya harus mencari di situ gitu ya, mencari di jurnal-jurnal PAU di Indonesia. Apa sih yang berkembang? Apa sih yang sedang mencari itu? Dan namanya current issue ya, itu ya nggak lama gitu ya, setahun berubah, setahun berubah. Maka kita harus cepat ya, kadang-kadang menangkap isu itu harus cepat. Dalam hitungan beberapa bulan aja harus sudah eksekusi ya, misalnya kalau tesis itu ya, sekarang, wah ini isinya ini, maka dalam paling lama ya, 6 bulan ini harus sudah selesai gitu ya. Dan hasilnya bisa kita publiskan. Dan tidak out of debt, tidak ketinggalan. Sekripsi juga demikian. Apalagi riset-riset dosen, apalagi riset-riset kita itu. Kalau kita hanya menengok di sekitar kita ya, kita nggak akan laku nanti outputnya itu di jurnal-jurnal internasional. Nah, itu penting sekali bagi kita, para mahasiswa, para dosen, mahasiswa S2, untuk selalu mengupdate current issue di dalam pendidikan anak usia dini ini. Semua gitu ya. Semua harus kita ikuti. Nah, nanti tadi Mbak Konita sudah menyampaikan, dan nanti Mas Latif juga akan menyampaikan, apa sih isi-isi yang terbaru itu. Nah, itu saya pikir perlu dielaborasi lagi, nanti setelah ini ya perlu dielaborasi, perlu dijabarkan ya, kira-kira peluangnya di mana, kan gitu ya. Kira-kira peluangnya di mana, kira-kira kita bisa mengambil dari sisi mana, kira-kira, kira-kira, dan seterusnya. Nah, itu nanti tentu tidak cukup sampai sini, perlu ditindaklanjuti lagi dengan literatur review yang lebih, lebih, apa namanya, lebih banyak ya, lebih luas, lebih banyak cari-cari yang lain. Itu saja, saya berharap nanti para mahasiswa bisa, bukan hanya ini ya, bukan hanya tahu, oh sekarang yang isu yang terbaru ini, bukan hanya sebatas itu, tapi bisa menindaklanjuti ya, ke provosal, ke yang lain, terutama ini mahasiswa-mahiswa yang sudah mau habis tuh, apa namanya, umurnya itu ya, angkatan 2015, 2016, 17, 18, itu ya harus update ini, harus segera ditindaklanjuti, kalau memang sudah mendapatkan, apa namanya, masalah ya, atau cap, yang didapatkan dari literatur review yang terbaru, yang luas, yang banyak, dari isu yang baru. Saya kira itu, yang bisa saya sampaikan, sekali lagi, terima kasih kepada dua narasumber, dan juga kepada semua mahasiswa, saya berharap sekali bisa mengikuti ini dengan baik, barangkali istilah-istilah atau hal-hal yang disampaikan arasumber, mungkin belum, mungkin ada yang, enggak, enggak, apa namanya, yang enggak familiar, atau yang lainnya, yaitu perlu dijelaskan nanti ya, Mbak Kau Nita, Mas Latif, gitu ya, perlu di, maksudnya seperti apa, maunya seperti apa, inginnya seperti apa, itu perlu disampaikan, karena ini kan mariswa S1 ya, jadi, ya perlu di, perlu agak lebih, saya kira itu, terima kasih, ya mohon maaf, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Terima kasih, Pak Sikit, yang sudah memberikan, semuanya, untuk kita semua, semoga bisa menjadi, stimulus buat teman-teman semua, terkait, penelitian isu-isu terkini, bagi yang belum wisuda, monggo segera wisuda, keburu angkatan reoni, nanti teman-teman, berapa wisuda, belum wisuda sendiri, yang belum, silakan selesaikan, jangan usah lama-lama, biar bisa cepat nikah, apakah Bu Roina, sudah hadir, Bu Roina? Ya, 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 sudah, monggo Bu Roina, monggo Bu Roina, silakan, ini kan, banyak, ini, narasumber kemarin, seperti Mbak Husnul, dan Mbak Konita, dan juga Mas Abdul Latif, yang, awalnya tersasar, tapi kemudian malah, menjadi, menjadi citra, menjadi, sangat mendalami, pro di piaut, hingga menjadi seorang, magister, di piaut, monggo Bu Roina, bisa memberikan, sambutan, anggapan terkait proyek kita, monggo Bu Roina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, pada siang hari ini, kita sudah mengadakan kegiatan, kuliah umum, sudah sesi dua, sudah kenyang sekali, kita dua sesi, kuliah umumnya saja dua sesi, sudah kerennya gimana, itu kan, piaut kita, kuliah umumnya sudah dua sesi, dan saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kaprodi sudah banyak hal yang terkait dengan bagaimana agar Kaprodi Piawut kita tetap memiliki keunggulan-keunggulan dan sebagainya. Kemara kita juga sudah mendapatkan kuliah umum terkait dengan pengembangan kepribadian, soft skill-nya dan itu merupakan bekal untuk mahasiswa-mahasiswi kita membekali anak didik Piawut ini agar memiliki kemampuan-kemampuan tidak hanya di bidang keilmuan tapi juga kepribadiannya, soft skill-nya juga terbangun. Nah di kesempatan ini tentu kita berharap bahwa teman-teman semua dari mahasiswa-mahasiswi kita bisa menyerap, bisa mengambil semua apa yang disampaikan oleh narasumber kita kemarin melibatkan dari berbagai macam kalangan ya dan dari alumni kita yang sudah tidak kalah hebatnya Oleh karena itu ya, baik kita melibatkan alumni dalam forum-forum ini penting untuk menunjukkan bahwa alumni-alumni kita juga memang hebat-hebat gitu ya seperti Mas Abdul Latif, Mbak Konita, Mbak Husnul dan lain sebagainya nanti bisa kita libatkan di dalam forum-forum kegiatan Prodi untuk memberikan ilmunya, wawasannya kepada teman-temannya lain dan untuk menunjukkan bahwa alumni kita memang memiliki kapasitas yang luar biasa di bidang, berbagai bidang gitu ya Mas Abdul Latif nanti bisa berbagi tentang ilmu perjurnalannya Mbak Konita tentang keilman kepaudanya tadi ya dan teman-temannya lain juga bisa menunjukkan pada bidangnya masing-masing pada kesempatan ini saya kira ini isu-isu yang dibangun di dalam kuliah umum ini menjadi isu atau tema yang menarik ya tadi sampaikan oleh Pak Pak Prodi bahwa ya kita berharap keilmuan piaut tidak hanya di bidang paut saja gitu ya mereka menguasai ilmu-ilmu kepautan tetapi juga menguasai berbagai ilmu dari berbagai bidang tadi kan sudah ya di jinggelnya Mas Arbi kan keislaman, keilmuan itu kan integratif, interkonektif itu kan saya kira teman-teman bisa menggali itu sebagai sebuah paradigma keilmuan di Prodi Piaud ya bahwa kita memiliki karakteristik ilmuwan yang interdisipliner dari berbagai keilmuan ada interkoneksi-integrasi interkoneksinya tampak ya karena kita memang memiliki core values seperti itu nah oleh karena itu pada kesempatan ini kami minta pada teman-teman juga untuk bisa merespon apa yang menjadi kegiatan kuliah umum kita tidak hanya sekedar rutinitas ya nah ini yang penting karena kuliah umum itu seperti rutinitas per setiap awal semester kita mengadakan kuliah umum tapi kita berharap bahwa kegiatan-kegiatan ini bisa berimbas bisa memiliki dampak terhadap mahasiswa-mahasiswi kita baik itu keilmuannya soft skill-nya dan keilmuan-keilmuannya lain yang terutama terkait dengan tema-tema tadi tentang perkembangan terkini isu-isu terkini bisa direspon oleh teman-teman untuk dijadikan sebagai bahan-bahan untuk menulis ya baik itu tugas akhir makalah maupun tulisan-tulisan yang bisa bermanfaat untuk bisa dipublish dan dibaca oleh layak umum nah ini harapan kita semua saya kira ini kesempatan yang baik dan teman-teman bisa meresponnya juga dengan lebih baik lagi ya sehingga tidak hanya sekedar rutinitas tapi ini berdampak terhadap kemampuan mahasiswa-mahasiswi kita di berbagai bidang tersebut saya kira itu ya Mas Arbi ya apalagi sudah komplit tadi sudah disampaikan Pak Sikit ya sudah banyak hal juga nah saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih untuk teman-teman semua Mas Arbi dan teman-teman yang sudah membantu proses kegiatan ini berjalan dengan baik itu saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bu Roina selaku sekretaris Kodi yang sudah memberikan pencerahan dan tadi bersama Pak Sikit sudah memberikan kita pencerahan bahwasannya di Prodi Piawot ini kita tidak hanya belajar satu disiplin keilmuan tapi kita yang terdisiplin kita belajar berbagai macam disiplin ilmu yang mungkin tidak dipelajari di Prodi lain kita di Piawot ini memiliki berbagai macam disiplin ilmu yang kita pelajari yang bisa menjadi bekal baik itu untuk mengajar maupun di kehidupan bersosial masyarakat dan untuk kepentingan-kepentingan di luar bidang akademik maupun non-akademik sesi tanya-jawab akan dilaksanakan di akhir setelah Mas Abdul Latif memberikan materinya sekarang kita masuk ke materi Mas Abdul Latif ya oke Mas Abdul Latif silakan perkenalkan diri sendiri karena di Instagramnya gak pernah upload foto jadi biar perkenalan diri sendiri gak tahu kenapa gak pernah posting foto mungkin ada hati yang harus dijaga monggok perkenalan sendiri aja monggok Mas Abdul Latif silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Rodi Piaud yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk sharing keilmuan gitu ya tentang current issue in early service education gitu ya nah sebelum mengarah ke sana saya ingin apa ya perkenalan diri perkenalan diri dulu gitu ya nama saya Muhammad Abdul Latif saya lulus S1 UIN jurusan Piaud itu 2018 saya termasuk angkatan ke-2 dan di angkatan ke-2 laki-lakinya cukup lumayan lah ada sekitar berapa ya 8 kemudian setelah lulus 2018 melanjutkan lagi S2 di UIN Sinan Kalijaga juga di jurusan yang sama lulus tahun 2020 nah itu ada barangkali nanti teman-teman mau apa mau konsultasi atau mau share itu bisa kontak saya itu ada di situ kelihatan ya Pak Arbi ya kelihatan Mas Latif nah itu kontak saya kemudian itu alamat alamat saya di Jogja gitu ya nah oke saya kira untuk untuk perkenalan cukup gitu ya saya ingin ke ke materi gitu ya entah ini materinya kelihatan gak ini kalau saya saya apa kelihatan gak ini lihat Mas Latif lihat semua Pak atau kepotong semua aman Alhamdulillah baik teman-teman teman-teman semua ini kok dari tadi kayaknya kita belum apa ya belum olahraga gitu ya teman-teman nah langkah baiknya di jurusan Piot ini kan apa ya yang menjadi trend itu adalah sebelum memulai kita harus apa namanya ya nyanyi-nyanyi tepuk-tepuk gitu ya itu kalau teman-teman nanti ditanya pasti jurusan Pak Sudwan Piot pasti nanti nyanyi-nyanyi tepuk-tepuk gitu ya nah pada dasarnya tepuk-tepuk nyanyi-nyanyi itu merupakan cara kita cara kita mendekatkan kepada anak karena apa karena anak itu adalah belum bisa berpikir astrak gitu ya makanya bagaimana caranya adalah dengan bermain ada yang bernyanyi kemudian bermain tepuk dan lain sebagainya nah untuk menggugah semangat pada pagi hari ini teman-teman bisa membuka kamera dan juga mikrofonnya kita tepuk bersama gitu ya jadi nanti ada tepuk kemudian saya ingin share ya inilah supaya kita enggak ngantuk saja ini sebenarnya dari biar kuliah-kuliah kita itu terasa memang di dunia anak gitu ya walaupun isinya ada mahasiswa ada yang S2 ada yang sudah lulus atau yang sudah menjadi guru gitu ya baik disini saya ingin mencoba nyanyi nyanyi apa ya kepala pundak sudah tahu belum ya kepala pundak lukisan kaki Pak Arfi sudah tahu belum Pak Arfi sudah sudah nah ini Pak Arfi ini merupakan dosen baru ya dosen Pak Eko kalau saya belum kalau saya yang masih ya beginilah baik teman-teman saya ada sedikit lagu tentang kepala bunda gitu ya nanti teman-teman bisa menerukan ya mungkin mikrofonnya bisa dinyalain untuk supaya teman-teman melalui semua ya supaya teman-teman enggak ngantuk gitu ya baik bisa kalau misalnya teman-teman mau berdiri ya silahkan sambil duduk ya ya enggak apa-apa gitu ya ini lagunya kepala pundak lutut kaki ya kepala pundak kepala pundak lutut dan kaki kepala pundak kepala pundak lutut dan kaki daun telinga mata hidung pipi pinggul digoyang aduk hai asik sekali mantap yang digoyang goyang digoyang goyang asik yang digoyang goyang digoyang goyang asik sekali nah kita ya teman-teman kira-kira sudah bisa belum ini oke bisa pak oke 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 maka coba lagi teman-teman yang lain bisa 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 1 2 3 kepala pundak kepala pundak lutut dan kaki kepala pundak kepala pundak lutut dan kaki daun telinga mata mata dan kaki pinggul digoyang aduk hai asik sekali yang digoyang 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 asik sekali oke gimana teman-teman sudah pada bangun semua ini ya sudah alhamdulillah itu apa ya nanti kalau ngantuk goyang lagi pak siap jadi itu adalah salah satu cara kita gitu ya supaya anak tertarik dengan kita ya bisa dengan nyanyi bisa dengan tepuk artinya ketika kita di depan anak-anak ya kita harus tampil jangan menonton masa di depan anak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kayak orang ceramah anak-anaknya kabur nanti gak ada yang mengikuti pembelajaran gitu ya nah berangkat dari situ makanya tema pada pagi hari ini itu tentang isu-isu yang lagi trending topik di D 2021 gitu ya nah sebelum kesana disini saya akan tampilkan beberapa tokoh gitu ya sebelum kita membahas tentang isu kita perlu tahu dulu sebenarnya paut itu bermula dimana sih paut itu apa ya adanya paut gitu ya lembaga paut itu dari mana nah ini ada beberapa tokoh mungkin teman-teman sudah familiar tokoh tersebut gitu ya yang pertama ini adalah Ki Hajar Dewantoro ya teman-teman beliau juga terkenal sebagai bapak pendidikan nasional gitu ya di Indonesia nah selanjutnya ini adalah teman-teman ini tokoh dari dari barat namanya adalah Probel nah beliau Probel ini itu merupakan salah seorang yang bisa dikatakan bapaknya taman kanak-kanak gitu ya bapaknya taman kanak-kanak jadi bukan ibunya anak-anak gitu ya tapi bapaknya taman kanak-kanak nah kemudian yang sebelahnya itu teman-teman juga mungkin sudah sudah familiar sekali yaitu Maria Montessori nah untuk anak untuk teman-teman yang baru semester 1 mungkin ini adalah masih dalam bayang-bayang gitu ya belum tahu siapa ini mungkin yang tahu baru baru Pak Ki Hajar Dewantoro kemungkinan nah disini kita belajar sejarah dulu sebelum kita mengacu ke isu pada tahun 2021 nah pertanyaannya ternyata ternyata dahulu gitu ya dahulu adalah yang mengawali adalah dari bapak-bapak bukan ibu-ibu lalu kenapa sekarang kok yang banyak di kuliah piyot adalah ibu-ibu atau perempuan gitu ya nah itu itu menjadi apa ya ya dalam tanda kutip ternyata orang dahulu yang memperhatikan pendidikan terutama di usia pot itu rata-rata adalah dari laki-laki nah namun pada penerapannya yang memiliki hati keibuan itu adalah perempuan gitu ya jadi istilahnya laki-laki bisa dijadikan sebagai founder-nya founder dari pendidikan anak usia dini jadi nanti untuk di dalamnya mungkin dia juga banyak perempuan juga nah untuk yang Maria Montessori ini juga terkenal sekali dengan metode Montessori-nya yang sudah kita temui di berbagai daerah di Indonesia gitu ya di Jogja kayaknya sudah-sudah sudah ada metode Montessori nah baik teman-teman kita belajar sejarahnya sebenarnya sejarah Paut itu ini nanti ada tiga tiga apa ya tiga ini ya tiga wilayah dari Islam Barat dan Indonesia nah Paut pada dasarnya itu sudah dimulai sejak zamannya Rasulullah SAW yaitu pada tahun 570 sampai 632 Masai nah namun pada zaman Rasulullah itu belum disebutkan untuk terkait spesifikasinya untuk anak usia dini jadi sifatnya pada saat zaman Rasulullah itu adalah masih sifat umum yaitu anak misalnya di Al-Quran itu kan sudah ada surat Luqman ayat 13 sampai 19 itu bagaimana mendidik anak ada di situ kemudian ada hadis juga di apa namanya kalau teman-teman punya bukunya Nasih Ulwan nah teman-teman disitu disebutkan juga bahwa sejak zaman Rasulullah itu ada hadis yang mengatakan tentang pemberian nama yang baik nah pada dasarnya itu merupakan juga dari wilayah anak usia dini nah selanjutnya disini ada yang dari barat itu dimulai dari 1500 sampai 1700 masahi nah kalau untuk orang-orang barat orang-orang barat disana hanya sebatas perhatian perhatian kepada anak usia dini nah wujud perhatiannya apa ya tadi itu ada yang mendirikan sekolah taman kanan anak ada yang apa namanya belum belum mendirikan tapi lebih ke konteks perhatian kemudian ada juga yang mendirikan sekolah batita gitu ya nah nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan nah kemudian untuk di Indonesia di Indonesia itu muncul diawali dari Pak Kihajar Dewantoro dimulai dari 1922 masahi nah beliau terkenal dengan Tutwuri Handayaninya gitu ya tentang pendidikan dari dari keluarga kemudian dari masyarakat gitu ya nah beliau sampai terkenal dengan bapak pendidikan nasional gitu ya nah oleh karena itu ini ada istilah dari Aristoteles ada quotes lah anak adalah warisan yang kita tinggalkan untuk waktu dimana kita tidak akan hidup untuk melihatnya nah alangkah baiknya teman-teman disini kita mewarisi sesuatu yang baik kepada anak karena gak tahu istilahnya kita sebagai orang tua nantinya apakah kita masih bisa melihat tentang kesuksesan anak kita kita juga tidak tahu makanya dari itu penting sejak usia dini kita memberikan stimulus yang yang baik stimulus ya berbagai apapun selagi itu baik kita beri saja stimulus nah kemudian disini ada beberapa tokoh 10 tokoh dunia berpengaruh pada pendidikan anak usia dini nah ini termasuk 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah jadi dalam bukunya itu ada 10 tokoh ada 100 tokoh yang berpengaruh dalam sejarah nah ini kita petik yang 10 tokoh yang berpengaruh pada pendidikan anak usia dini siapa saja itu yang pertama ada Nabi Muhammad SAW nah lalu apa Nabi Muhammad itu kontribusinya kepada paut yang pertama tadi ada pemberian nama yang baik nah itu ada di hadis juga pemberian nama yang baik itu ada di hadis nah di durotun eh durotun nasih di nasih ulwan tentang pendidikan anak dalam islam nah kemudian ada juga mengajarkan akidah mengajarkan moral atau ahlak pada anak jadi pada jaman Nabi Muhammad SAW atau pada jaman Rasulullah itu hal-hal yang diberikan adalah hal-hal yang berupa akidah dan moral ya kemungkinan pada waktu itu terjadi berbagai apa ya berbagai peperangan terus apa namanya terjadinya apa namanya kaum kures yang sangat luar biasa memengaruhi orang-orang islam gitu ya nah disitu Rasulullah memberikan teladan memberikan contoh gitu ya yaitu dari pemberian nama yang baik kemudian ada yang mengajarkan akidah dan ada juga yang mengajarkan moral sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tur Muzi gitu ya tidak ada pemberian dari orang tua kepada anak yang lebih baik daripada adab artinya apa ketika kita berkaca dari islam ya ketika kita memiliki anak yang kita berikan adalah adab yang baik kepadanya kenapa kok kita memberikan adab yang baik kepadanya karena apa karena anak adalah dalam menurut apa yang ia lihat apa yang ia dengar itu akan dilakukan oleh anak makanya kenapa penting kita nantinya sebagai orang tua ataupun pendidik kita memberikan teladan yang baik jangan sampai ketika kita memberikan teladan yang buruk anak itu melihat kita sehingga berdampak kepada anak langsung praktek karena apa karena memang anak itu memang usia anak ya memang levelnya masih menirukan belum bisa berpikir astrak belum bisa kenapa kok orang kenapa kok orang tua kita memberi perilaku yang baik itu belum bisa tujuannya apa itu juga belum mengetahui kemudian selanjutnya ada Martin Latser kontribusinya apa yaitu mengadvokasi pendirian sekolah sekolah publik untuk mengajarkan semua anak cara membaca jadi teman-teman zaman dulu itu sudah sudah terbuka orang-orang barat orang-orang barat sudah terbuka tentang cara membaca cara membaca anak usia dini pun tentu tidak tidak seperti usia-usia selanjut usia-usia SD ya teman-teman lebih ke pengenalan dulu gitu ya jadi mengajari anak paut tak semudah mengajari anak SD dan di atas-atasnya kita harus ekstra sabar gitu ya mungkin disini juga ada teman-teman yang ngelesi anak paut itu mungkin merasakan bagaimana cara mengajari membaca gitu ya nah ternyata itu zaman dahulu sudah diawali gitu ya diawali di barat sana sehingga wajar ketika di Indonesia itu mohon maaf ini mohon maaf mengalami ketertinggalan dalam hal membaca gitu ya jadi ya berbagai aspek lah selanjutnya ada tokoh John Moss Komenis nah ini beliau adalah penulis buku gambar pertama buku bergambar pertama untuk anak nah jadi beliau ini yang mengawali itu ya atau foundernya menulis buku bergambar pertama penulis buku bergambar pertama jadi ketika kita memiliki majalah sebenarnya itu di luar sana di dunia barat itu sudah diawali sejak sejak lama dan beliau berpandangan bahwa pendidikan dilaksanakan melalui indera-indera nah indera-indera ada apa saja ya tadi ada ya indera meraba kemudian mendengar itu memang di usia anak emang masih level seperti itu kemudian selanjutnya yang tokoh yang sering kita jumpai gitu ya di makalah atau apa ada John Luke John Luke ini terkenal dengan lembaran kosong atau tabula rasa gitu ya artinya apa artinya adalah lingkungan dan pengalaman itu memiliki pengaruh kepada anak jadi lagi-lagi ya lagi-lagi ketika lingkungan yang kurang mendukung gitu ya lingkungan yang dalam tanda kutip negatif gitu ya nanti juga akan berdampak kepada anak untuk berbuat negatif nah pengalaman pengalaman ini gimana maksudnya artinya anak itu diberikan pengalaman seluas-luasnya untuk mempelajari lingkungan selanjutnya ada Jane Just Quiz Rossi nah ini kontribusinya apa kontribusinya adalah back to nature kembali ke alam tanpa camur tangan manusia artinya apa artinya anak-anak suruh belajar secara mandiri artinya anak-anak suruh mengeksplore dirinya di alam mengeksplore kalau di Indonesia yang muncul sekarang ada sekolah alam jadi kalau dulu tesis saya membahas tentang sekolah alam di di Bantul nah disitu memang anak-anak memang diloskan bahasanya tetapi tetap ada pengalaman diloskan artinya apa anak-anak dia belajar sendiri kenapa pupuk-pupuk kok nempel di apa di bunga gitu ya kenapa kok 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 lama sekali biarkan anak-anak berpikir gitu ya anak-anak berpikir oh ternyata nanti dengan apa namanya dengan adanya misalnya laba-laba nempel ternyata tujuannya ini ternyata mereka membuat sarang disini nah itu akan tahu dengan sendirinya tanpa harus kita istilah bahasa khas bahasanya tanpa kita harus memberi pengetahuan kalau kita kalau kita kuliah kan kita diberi kalau kita kuliah kan diberi misalnya pendidikan anak-anak saya diri menurut ini adalah kalau anak-anak kalau anak-anak spes ini dia diloskan aja tetapi tetap ada pengawasan diloskan tujuannya apa yang mereka belajar dengan sendirinya sesuai dengan apa yang diminatinya kemudian ada lagi John Henrik Pestalozzi nah ini juga tokoh yang sering kita dengar di dunia Pestalozzi nah ini juga sama pendidikan mengikuti arah alam yang didasarkan pada indera-indera Pestalozzi juga memiliki pandangan yang sama bahwa anak pembelajarannya melewati alam melalui alam artinya biarkan mereka mengeksplore dirinya biarkan indera-indranya bekerja nah itu Pestalozzi kemudian ada lagi Robert Owen ini adalah salah satu pencetus sekolah batita nah jadi Robert Owen ini mendirikan sekolah mendirikan sekolah batita itu adalah karena melihat melihat di sekililingnya itu orang-orang bekerja orang-orang bekerja lalu anaknya gimana beliau langsung mendirikan sekolah batita ini nah beliau dalam di sekolah batita ini bagaimana pembelajarnya lagi-lagi lingkungan yang menentukan keyakinan perilaku dan mencapai anak jadi lagi-lagi beliau juga berpandangan bahwa lingkungan itu tempat anak untuk belajar tempat anak untuk mengeksplore diri membangun potensinya gitu ya nah itu Robert Owen kemudian yang tadi foto yang slide kedua tadi ada Probel Probel ya beliau merupakan salah satu merupakan dulu founder fondernya lembaga pendidikan mendirikan taman kindergarten yang dinamai garden of children nah dengan adanya Probel ini beliau juga disitu juga memunculkan pembelajarannya bagaimana kemudian kurulum kurikulumnya bagaimana kemudian mengadakan pelatihan guru nah jadi kepekaan orang luar nih gitu ya orang luar lagi ternyata dulu sudah peka bahwa anak usia dini memang sangat penting untuk kita beri stimulus dengan baik kemudian ada lagi dua tokoh lagi yaitu Maria Montessori Maria Montessori juga terkenal dengan pengajaran metode Montessori pengajarannya nanti seperti apa teman-teman bisa menggali lebih dalam nanti di kuliah semester 1 ataupun di semester 2 semester 3 tetap ada nah Maria Montessori apa penggiribusinya yaitu membuka prasekolah atau rumah anak-anak nah disitu beliau beliau menemukan metode Montessori metode Montessori seperti apa metode Montessori yaitu belajarnya sesuai dengan minat anak jadi lagi-lagi tidak memaksa anak lagi-lagi anak mengekspor mengekspor diri nah kemudian kemudian tokoh yang terakhir yaitu ada Ki Hajar Dewantoro mungkin teman-teman disini ini sudah sangat terkenal sangat apa ya sangat terdegarlah di telinga kita siapa itu diajar Dewantoro nah beliau terkenal dengan tuturi handayaninya kemudian tripusat pendidikan ada trino nonton niteni nirokni nah ini kalau orang luar luar jawa mungkin belum paham ya nonton nonton mungkin paham niteni nah nanti kalau sudah di Jogja nanti kalian akan belajar bahasa sedikit-sedikit bahasa jawa nah nonton niteni nirokni nonton apa yang kita lihat apa yang kita lihat kemudian niteni niteni itu neliti bahasanya kapan kejadian itu terjadi yang kemudian yang agak beresiko nirokni nirokni itu menirukan menirukan nah jadi Ki Hajar di Mantoro sudah mengetahui bahwa di usia anak itu memang levelnya masih seperti itu ada masih levelnya masih melihat kemudian dengan melihat kemudian ada yang mendengar jadi disitu apa yang mereka lihat apa yang mereka dengar itu mesti akan tertanam di diri kita mungkin teman-teman disini juga mengalami hal yang sama misalnya dulu waktu kecil misalnya pernah digampar atau pernah dipukuli sama orang tuanya atau pernah dibuli sama teman-temannya zaman TK gitu ya nah teman-teman kemungkinan juga masih ingat gitu loh dengan kejadian-kejadian gitu ya misalnya dulu saya sendiri lah saya sendiri waktu TK sudah istilahnya sudah jatos-jatosan dengan temannya gitu ya karena rebutan mainan nah itu saya masih masih ingat kejadian seperti itu jadi betapa pentingnya kita memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak usia dini nah kemudian ada tringo ngerti krosong lakoni dan lain-lain gitu ya nah selanjutnya kenapa sih kok kita penting mengkaji tentang paut gitu ya kenapa kita penting mengkaji setelah kita berbicara sejarah ternyata pendidikan anak usia dini sudah dimulai sejamannya Rasulullah kemudian ada tokoh-tokoh barat gitu ya dan kita memulainya itu masih tertinggal jauh gitu ya tertinggal jauh dengan orang-orang barat gitu ya padahal sejatinya Islam sudah memberikan pengajaran gitu ya memberikan pengajaran yang sebelum orang-orang barat pelajari gitu ya nah lalu kenapa penting mengkaji paut yang pertama adalah berpengaruh pada perkembangan selanjutnya nah teman-teman perlu kita sepakati bersama bahwa perkembangan anak gitu ya perkembangan yang sangat penting untuk kita perhatikan gitu ya nah kalau misalnya anak kok tidak terpenuhi sesuai dengan kriteria ya itu akan akan istilahnya kita lebih sulit gitu ya artinya ada waktu spesial waktu spesial untuk istilahnya memberikan pelatihan lebih khusus lagi kepada anak nah mengapa penting gitu ya mengapa penting paut ini dikaji yang kedua kecerdasan otak mencapai 80% ini perlu kita sepakati bahwa memang anak usia dini kecerdasannya memang lebih bagus dibanding usia selanjutnya sehingga apa yang mereka lihat langsung cepat terekam dengan cepat contohnya kalau di TV kalau ada di apa namanya TV ada misalnya Habit Indonesia rata-rata mereka juga belajarnya sejak anak usia dini gitu ya sejak anak usia dini diajari sudah ketika di dalam merud sudah dibacakan Al-Quran gitu ya supaya anak-anaknya bisa hafal Al-Quran tujuannya kan itu nah ternyata setelah lahir ya itu terekam gitu itu dapat memudah anak untuk belajar Al-Quran nah jadi wajar ketika ketika teman-teman menyuruh anaknya menyuruh anak usia dini untuk hafalan gitu ya untuk apa itu responnya sangat cepat ya wajar karena memang di usia itu adalah perkembangan otaknya itu memang cukup maksimal intinya perkembangan otaknya mencapai 80% gitu nah kemudian selanjutnya masa yang tidak bisa diulang lagi nah ini nah ini penting jadi jangan sampai di usia paut gitu ya usia paut dilewatkan dengan dengan ya gitu-gitu aja atau dilewatkan begitu saja itu jangan sampai kita penting untuk memberikan perhatian kepada anak karena masanya masa usia dini itu tidak bisa diulang lagi gitu ya akhirnya kan hari hari ini ya kesiapan untuk hari esok lah biasanya gitu lah kemudian yang terakhir adalah investasi masa depan nah dengan adanya kita memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak usia dini gitu ya yaitu adalah investasi di masa depan nah bagi apa namanya bagi orang-orang barat sudah berkacanya sudah ini anak adalah investasi dari masa depan makanya saya ada quotes gitu ya anak adalah aset bagi bangsa stimulasi perkembangannya dan dukung segala potensi yang dimilikinya artinya apa artinya anak itu akan ke depan itu akan memimpin memimpin bangsa ini gitu makanya kita perlu memberikan stimulus yang terbaik gitu ya dan juga dukung potensi-potensi yang dimilikinya jangan sampai misalnya potensi anak adalah kiroang gitu ya jangan sampai anak malah disuruh untuk ceramah nah itu kan berbeda potensi nah alangkah baiknya kita perlu menyesuaikan potensi yang dimiliki anak nah lalu pertanyaannya bagaimana cara kita mengetahui potensi anak gitu ya nah kita bisa lihat kita bisa lihat sendiri gitu ya ketika anak diberikan ini bagaimana responnya kalau kita belum istilahnya mohon maaf belum bisa belum memiliki belum memiliki kapasitas untuk tes pinjer pinjer gitu ya kan ada tuh tes didik jari gitu ya untuk mengetahui bagaimana kapasitas anak ini lebih dominan dimana gitu ya nah itu sebenarnya anak usia ini itu sudah bisa diketahui kalau kita sudah punya modal gitu ya kita bisa mengeteskan anak kita gitu ya mengeteskan anak kita untuk mengetahui itu jadi ketika kita sudah tahu potensi yang dimiliki anak kita tinggal mendukung gitu loh bukan malah kita eh jangan jangan yang itu ini aja jadi orang orang tua orang tua itu menurut saya adalah lebih ke mendukung gitu ya bukan mengintervensi mengintervensi apa yang apa yang sudah anak sukai gitu ya selagi itu adalah positif gitu ya itu lebih ke bakat minat nah kemudian dari situ muncullah isu kotemporer gitu ya dari kenapa kok perlu kita kaji tentang paut gitu ya nah ternyata setelah kita kaji ada isu ini ada isu kotemporer nah ini saya mencoba untuk merujuk di bukunya George Morrison gitu ya nah ini ada ada isu yang yang menarik yaitu ada kesenjangan prestasi kesenjangan pendidikan ibu kesenjangan gender nah kenapa kok di dalam paut gitu ya ada kesenjangan prestasi kesenjangan pendidikan ibu dan kesenjangan gender ya disini artinya apa kesenjangan prestasi gitu ya ternyata kesenjangan prestasi itu juga dipengaruhi oleh sosial ekonomi kita jadi penting kita sebagai mas kita teman-teman ini sebagai mahasiswa sebagai alumni ada sebagai pendidik memiliki sosial ekonomi yang tinggi itu menurut saya itu wajib gitu ya kenapa ya karena nanti adekan menunjang ke prestasi kita gitu ya nah ya ini 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 saya berkaca di di bukunya George Morrison gitu nah dia mengatakan bahwa sosial orang dengan sosial ekonomi yang tinggi gitu ya itu akan berpengaruh terhadap prestasi anaknya gitu jadi dengan ya kita kita logika secara yang mana aja lah logika sederhana aja lah ketika kita memiliki uang bahasanya bahasanya kemudian untuk mengotohi potensi anak kita kan tinggal anak kita diujikan di sidik jari gitu ya pincer jepret nah itu sudah muncul nanti tuh kok udah muncul potensi apa yang dimiliki oleh oleh anak gitu ya yang paling dominan itu apa sehingga orang tua tinggal memberikan dukungan misal motivasinya musik gitu ya kayak mas Arbi ini pemusik gitu ya nah ya dileskan di musik musik apa yang disukai ya ya itu bertanya kepada anaknya nah tapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang yang sosial ekonomi rendah juga memiliki prestasi cuma bedanya adalah mereka harus berusaha dengan ekstra gitu ya harus mencari menggali-gali dirinya sendiri gitu lah nah kemudian selanjutnya adalah kesenjangan pendidikan ibu nah ini para calon ibu mahasiswa atau mahasiswa pendidikan ibu ternyata juga berpengaruh kepada prestasi anak jadi wajar wajar apa ya istilahnya pendidikan pendidikan dengan pendidikan ibu dengan kualitas levelnya misal mohon maaf ada SMP ada SD kayak orang tua saya misalnya SD nah nah itu ada ada besar kemungkinan untuk berprestasi cuma jalan kita jalannya itu yang mungkin agak ngoyo bahasanya bahasa jowling ngoyo itu agak berat kita perlu mencari dengan sendirinya nah disini makanya para calon ibu jangan berkecil hati walaupun kalian adalah di jurusan Piaut jurusan Piaut jurusan nomor satu di level pendidikan PTKIN gitu ya nah itu harus semangat gitu loh harus semangat walaupun masih semangat harus semangat harus menggali apa potensi yang kita miliki gitu nah tujuannya apa ya tujuannya adalah untuk anak-anak kita nanti nah apalagi nanti teman-teman punya ada rasa keinginan lebih jauh lagi untuk melanjutkan pendidikan sampai nanti profesor profesor pendidikan AUSD ini misalnya nah itu sangat luar biasa nah kemudian ada kesenjangan gender gitu ya kesenjangan gender ini kalau orang dulu orang dulu ya itu kapasitas orang yang berkulit hitam dengan yang tidak itu ternyata memiliki pengaruh terhadap prestasi nah jadi orang orang-orang dulu ternyata memang ternyata setelah dilakukan penelitian memang ada pengaruhnya gitu misalnya orang yang mohon maaf orang yang berkulit hitam levelnya sampai mana gitu ya kemudian yang orang yang memang kulitnya memang nah levelnya bagaimana nah itu gender disini bukan berarti hanya kulit hitam dan putih saja gender ini juga laki-laki dan perempuan ternyata bisa kita lihat sendiri misalnya di jurusan paut lah jurusan paut kesenjangan gendernya kan tinggi banget loh dari misalnya satu kelas mungkin laki-lakinya berapa ada yang satu misalnya atau dua gitu ya nah atau bahkan tidak ada nah disitu kesenjangan kesenjangan gender ini gitu ya ia berpengaruh nah konteksnya adalah misalnya kalau di paut misalnya di jurusan kita lah di jurusan paut misalnya banyak perempuannya berarti yang berprestasi adalah yang perempuan gitu nah makanya setelah dilakukan asesmen kognitif sosial ekonomi dan pendidikan ibu-ibu ternyata juga memang ada pengaruh yang signifikan terhadap kognitif anak atau kecerdasan kognitif itu ya kecerdasan otak anak gitu nah berangkat dari situ berangkat dari masalah lalu bagaimana solusi untuk mengatasi kesenjangan tersebut gitu ya yang pertama ini baik guru maupun orang tua ini tujuannya adalah baik guru maupun orang tua yang pertama adalah menerima semua anak gitu ya nah teman-teman disini nanti ketika mau jadi guru paut gitu ya jangan pilih-pilih gitu ya pilih-pilih si A dari orang kaya si A berkulitnya hitam si A pakaiannya corok gitu misalnya nah itu jangan pilih-pilih gitu ya kita sebagai guru ya kita harus menerima semua anak karena belum tentu anak yang istilahnya anak yang berpenampilan jeruk pun belum tentu mereka gak punya potensi kita yakini bersama bahwa semua anak itu adalah memiliki potensi gitu ya semua anak memiliki memiliki potensi nah dari dari situ dari kita sudah menerima semua anak yakinlah yakinlah bahwa anak itu akan tumbuh secara maksimal secara sempurna semuanya terpenuhi dengan baik nah kemudian yang kedua apa ciptakan lingkungan kelas yang aman dan dapat dipercaya artinya apa artinya menciptakan lingkungan yang aman itu juga sulit gitu ya apalagi misalnya mohon maaf sekolahnya kecil gitu ya misalnya misalnya tidak memiliki halaman padahal anak itu butuh halaman yang luas anak itu butuh halaman yang luas tujuannya apa karena memang usia anak adalah usia bermain mereka pengen lari ke sana kemari nah itu perlu menciptakan sekolah yang aman aman juga dalam arti untuk halaman juga perlu ada sekatnya misalnya di pinggir jalan ya perlu ada sekatnya jangan sampai dengan adanya lingkungan yang luas itu keamanannya enggak terjaga jangan sampai harus dijaga kemudian membangun kerjasama antara guru dan orang tua dengan baik nah ini tujuannya apa ya lagi-lagi ketika ada problem gitu ya ketika ada problem itu guru maupun orang tua ya harus saling bersinergi tujuannya apa ya untuk memecahkan masalah yang dihadapi anaknya itu jadi kalau di dalam lembaga paut itu ada istilahnya buku buku penghubung gitu ya di paut ada istilahnya buku penghubung buku penghubung isinya apa ya itu isinya berbagai problem yang dialami anak nah dari situ kemudian permasalahan yang dihadapi anak bisa bisa terselesaikan nah kemudian selanjutnya ada advokasi anak gitu ya advokasi lebih ke pelatihan kepada anak gitu ya teman-teman jadi ketika anak sudah tahu nih ketika sebagai guru atau penangka sudah tahu apa potensi yang dimiliki anak ya sesegera mungkin anak itu diikutkan pelatihan gitu ya supaya untuk mengasah untuk supaya anak itu bisa berprestasi gitu ya jadi asah gitu ya nah selanjutnya membangun hubungan baik antara guru dengan siswa nah ini ini menjadi apa ya istilahnya sebagai guru sebagai guru gitu ya sebagai guru ketika anaknya rewel gitu ya kita harus berusaha dengan sebaik-baiknya gitu ya berusaha dengan sekuat-kuatnya gitu ya untuk menjaga hubungan baik dengan anak jangan sampai anak itu bilang gini ah saya gak mau dengan guru si A gitu ya karena ini ini nah itu jangan sampai kita ciptakan kita ciptakan bahwa kita sangat senang lah kita sangat baik dengan anak tersebut jangan sampai kita mohon maaf kita malah justru misalnya anaknya bandel kita jewer kita apa ya kita beri hukuman gitu ya walaupun walaupun di dalam Islam gitu ya Islam itu kalau kalau enggak salah dihadis atau apa ya jadi ketika anak enggak sholat gitu ya itu boleh dibukul dengan syarat usianya lebih dari 7 tahun misalnya nah itu lagi-lagi ketika kita kok memberikan pukulan memberikan jewer atau apa atau nyeltek kuping lah bahasanya nah itu nanti kita lagi-lagi karena kita hidup di Indonesia adalah ya nanti kena kena hak kena ham asasi manusia gitu ya teman-teman bisa bisa dengar lah teman-teman bisa melihat di berita-berita yang beredar lah ada beberapa yang kena kasus ham ya gara-gara hal sepele gitu ya gara-gara misalnya melukai anak misalnya jewer tapi gak banter gitu ya misalnya jewer gak banter tetapi orang tuanya gak terima gitu ya apalagi orang tuanya elit nah itu bisa masuk di ham makanya lagi-lagi kita penting untuk membangun membangun kerjasama yang baik dengan anak gitu ya nah disitu ada ada quotes lagi prestasi anak tidak dapat berkembang apabila hanya mengandalkan guru saja gitu ya nah ini perlu digaris bawah prestasi anak tidak dapat berkembang apabila hanya mengandalkan guru saja tetapi juga perlu dukungan dari orang tua tanpa harus memaksa anak jadi artinya apa artinya ya kita bangun komunikasi dengan baik misalnya nanti teman-teman sudah lulus kemudian menikah punya anak ya dibangun komunikasi baik dengan gurunya dengan guru misalnya teman-teman punya anak disekolahkan di lembaga ini bangunlah komunikasi yang baik ya tujuannya apa ya lagi-lagi untuk kemajuan anak anaknya teman-teman semua bukan untuk kemajuan gurunya tetapi untuk kemajuan anaknya teman-teman lagi-lagi kerjasama yang diwujudkan adalah itu ya untuk kebaikan anaknya teman-teman semua nantinya oleh karena itu penting penting sekali lagi penting membangun kerjasama membangun komunikasi yang baik antara guru dengan orang tua nah selanjutnya setelah kita bangun setelah membangun komunikasi yang baik kita mestinya ada isu-isu yang trending kita bisa lihat teman-teman sekarang misalnya lagi jamannya covid dari 2020 awal Maret itu kan penelitian penelitian tentang dunia covid itu sudah banyak sampai sekarang teman-teman bisa melihat teman-teman kalau melihat isu isu yang lagi trending topik khususnya anak usia dini teman-teman bisa cari di google scholar teman-teman bisa cari di google scholar tinggal ketik google scholar teman-teman bisa lihat disini saya tulis pendidikan anak usia dini 2021 disini trendnya ternyata masih covid trendnya masih itu di 2021 ini ini teman-teman bagaimana cara melihat isu ini teman-teman bisa melihat disini anytime itu kan ada sejak kapan teman-teman tinggal mau mencari artikel yang isu artikel yang lagi trending dari 2020 sampai 2021 atau di 2020 saja teman-teman tinggal klik saja itu dan nanti akan muncul berbagai penelitian riset berbagai riset tentang tentang anak usia dini di tahun 2020 nah selanjutnya teman-teman juga bisa melihat di emerald gitu ya ini mohon maaf Pak Arbi ini garisnya hijaunya bisa dihilangin ya gak tahu itu siapa yang korek-korek baik saya tetap kelihatan ya teman-teman nah kita bisa melihat misalnya teman-teman mau melihat isu trend di luar negeri gitu ya di luar negeri sana bukan di Indonesia teman-teman bisa melihat di emerald gitu ya nah misalnya saya tulis ini early childhood education gitu ya nah itu muncul buahnya ini artikelnya banyak misalnya disini ada last week ada 59 ada last month 161 dan last three month ada 394 artikel kemudian 6 bulan last ada 694 nah satu tahun ini ada 1231 nah betapa kayaknya gitu ya selama satu tahun gitu di luar negeri ini hanya ini baru satu jurnal padahal di luar negeri itu banyak jurnal gitu ya jadi teman-teman ketika mau riset gitu ya mau riset melihat trend sekarang lagi trend itu apa ya bisa melihat dari situ gitu ya nah dari situ teman-teman bisa membaca ini judul ini tuh nanti gimana hasilnya yang lagi trend 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 sekarang ini apa gitu ya nah itu teman-teman bisa melihat dari situ nah selain itu ini juga bisa dijadikan kajian literatur teman-teman bisa dijadikan di pembahasannya teman-teman gitu ya misalnya kan teman-teman yang sudah S2 nih terutama khususnya lah khususnya yang S2 atau sedang S2 atau yang nanti akan melanjutkan S3 gitu ya itu kan ada permintaan dosennya misalnya cari artikel yang yang apa namanya minimal 5 tahun terakhir ya teman-teman tinggal nyari aja tinggal klik klik-klik gitu ya tinggal klik tahunnya mau dicari dari tahun berapa gitu ya nah disitu akan muncul literatur-literatur nah teman-teman tinggal memilih mana yang sesuai gitu ya mana yang tidak sesuai nah ini di di Emerald selanjutnya ini ada di ScanDirect gitu ya nah ini ini merupakan indeks ya ini ada Elsevier ya nah teman-teman juga sama teman-teman kalau melihat trending sekarang apa teman-teman bisa melihat gitu misalnya saya ketik di early sellhood nah itu di jurnal itu nah ini ada muncul disini di 2022 baru saja sudah ada 8 artikel bayangin gitu betapa betapa pentingnya kita gitu ya melihat melihat isu-isu isu terkini gitu ya sehingga nanti tujuannya apa seperti seperti yang disampaikan oleh pasi kita di tujuannya apa supaya penelitian teman-teman ini enggak enggak jadul gitu ya enggak zaman dulu masa penelitian membahas tentang pembelajaran pembelajaran klasikal pembelajaran apa gitu ya model pembelajaran ini di TK mana itu kan ya lagi-lagi itu merupakan sesuatu yang sudah sudah lama gitu ya ya nanti nanti ya skripsi teman-teman kemudian tesis teman-teman ya belum bisa dipus lagi ketika teman-teman mau submit ke jurnal itu ya nanti kan komentarnya tema ini terlalu kalau bahasa kasarnya tema ini terlalu basi gitu ya misalnya gitu loh tema ini terlalu tema-tema zaman dahulu gitu loh atau mau bahasa harunya mohon maaf artikel ini kami tolak karena temanya kurang sesuai dengan tren di jurnal kami gitu loh nah itu itu sudah menjadi hal wajar kalau seperti itu karena jurnal itu adalah untuk mengepus pengetahuan yang memang benar-benar yang lagi trending gitu nah teman-teman disini bisa melihat di 2021 ini ada 115 artikel teman-teman nanti bisa mencari nih di rumah misalnya teman-teman S1 teman-teman semester 1 atau mumpung yang mau skripsi suruh misalnya pembimbingnya Pak Sigit nanti suruh mencari literatur di jurnal luar negeri dengan tahun sekian ya teman-teman tinggal klik aja tinggal cari bisa di google skala tadi kemudian di emerald kemudian inilah ini di scan direct gitu ya nah teman-teman bisa mencari disitu nah kemudian selanjutnya ada ini taylor and frenchies wah ini ini jurnal yang gratis gitu ya yang bisa kita download bisa kita download pdf-nya jadi teman-teman bisa membaca lebih mendalam lagi nah di taylor and frenchies misalnya saya ketik early self-education gitu ya banyak ini yang banyak ini database-nya ada 18.275 nah ini begitu begitu banyaknya nah ini belum saya belum saya apa namanya ya ini belum saya seleksi nah seleksinya gimana ya di pojuan ini ada publication date nah itu tinggal dicari disitu dicari mau cari dari tahun berapa sampai berapa nah kemudian disini ada saga jurnal nah ini jurnalnya berbayar kalau ini nah untuk mencari trend disini apa trend yang 2021 apa ya tinggal di klik aja ini disini ada ada publication date-nya disini ada dari 1865 gitu ya sampai 2021 itu buahnya artikelnya jadi tinggal teman-teman menyeleksi nanti diseleksi saja seleksi aja yang mau dipilih dari tahun berapa nah disini muncul ada riset artikel ada yang lain atau review artikel atau book review nah ini banyak ini pilihannya nah teman-teman kalau mau nyari literatur ya klik yang ini riset artikel atau review artikel ini bisa menjadi bahan teman-teman untuk meneliti gitu ya menjadi bahan untuk menjadikan kajian literatur gitu ya karena apa karena orang meneliti gitu ya meneliti isu yang lagi trend kita berawal dari membaca berawal dari membaca artikel orang biasanya di artikel itu akan muncul saran penelitian lanjutan gitu ya itu apa nah teman-teman di kira-kira dicari saja kira-kira saya sanggup gak mencari menyelesaikan penelitian saran dari peneliti ini gitu nah selanjutnya ini teman-teman juga bisa mencari di eric di eric itu banyak itu tinggal mengeksplore ada di eksplore aja misalnya teman-teman mau nyari ini kan temanya masih umum nih tentang coba teman-teman mencari tema tentang musik anak usia dini atau apa atau disini tinggal ini karena yang kita cari adalah tren isu paut di tahun 2021 teman-teman tinggal klik aja in 2021 ini ada 802 artikel nah dari situ teman-teman belajar banyak disitu disitu belajar banyak isu yang muncul apa saja disitu banyak nah dari situ dari tren isu tadi saya bisa memetakan yang lagi trending lagi trend di 2021 itu ada teknologi ada COVID-19 dan SGDS atau pembangunan berkelanjutan ini kan sampai 2030 nah untuk kasus COVID ini penertian di Indonesia rata-rata banyak yang membahas tentang COVID nah sayangnya sayangnya COVID ini sebagai tempelan gitu loh maksudnya gitu gak sebagai induknya gitu loh kalau orang luar negeri kan membahas COVID itu kan dari bagaimana COVID ini muncul kemudian solusinya gimana mengatasi COVID nah itu orang luar negeri sudah sedetail itulah karena kita sebagai pendidikan Indonesia ini kita menempelkan COVID ini ya bagaimana pembelajaran di era COVID dengan era sebelum COVID itu perbedaannya bagaimana misalnya artikel di Alatfal tentang adaptive learning gitu ya teman-teman bisa dicari lah artikel Alatfal adaptive learning disitu ada penulisnya ada Mark Dvitri dan Mamat Abdilad disitu mencoba untuk meng-comment gitu ya meng-comment tentang COVID tentang bagaimana pembelajaran online dengan offline gitu ya jadi pembelajaran era COVID sebelum COVID itu bagaimana oh ternyata setelah COVID setelah COVID pembelajarannya guru hanya memberi tugas saja guru hanya memberi tugas saja guru hanya memberikan materinya kurang 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 ngena biasanya itu bisa bisa dicari kemudian ada ini teknologi gitu ya teman-teman trendisa teknologi teman-teman kamu mengembangkan teknologi di dunia paut teman-teman juga bisa teman-teman bisa memberikan pembelajaran dari teknologi misalnya teman-teman bisa membuat video kemudian dimasukkan di youtube atau teman-teman bikin aplikasi yang disitu isinya adalah semua pembelajaran teman-teman atau penilaian misalnya itu sangat sangat berguna sekali apalagi sekarang adalah eranya abad 21 semuanya serba semuanya serba teknologi kita pesemakan ya harus pakai sopi harus ya memang jamannya adalah lagi teknologi teknologinya lagi maju apalagi tadi Mbak Konita sudah menjelaskan tentang literasi digital apapun semuanya serba digital nah ini bisa bisa jadi menjadi trend isu pada tahun 2021 teknologi apalagi di di apa sekarang sudah ada anons jadi ini di apa diajari coding diajari pemprograman diajari robotika teman-teman coba coba cek di youtube cek di youtube coba anak usia dini robotika itu muncul bagaimana anak belajar robotika atau teman-teman bisa cari coding anak usia dini gimana anak-anak belajar coding ternyata orang-orang luar sana sudah mempelajari itu mempelajari robotika mempelajari coding mempelajari pemprograman makanya itu bisa jadi ketika kita meriset tentang itu meriset tentang itu tulisan kita akan dirujuk oleh banyak orang citasinya nanti bisa langsung tinggi misalnya ini ada Pak Eko misalnya Pak Eko Pak Eko pernah menulis tentang COVID-19 tentang strategi pembelajaran di era COVID-19 citasinya langsung melonjak tinggi langsung sudah lebih dari 20 padahal ini baru satu artikel ini pentingnya kita menulis sesuai dengan trending topik misalnya teman-teman dengan teknologi nanti memanfaatkan misalnya membuat aplikasi di playstore bagaimana penilaian yang baik bagaimana anak belajar cara membaca yang benar misalnya atau yang lainnya itu diaplikasikan ketika ketika itu di download oleh semua orang itu menjadi trend menjadi trending ketika teman-teman membuat artikel nanti akan dirujuk inilah pentingnya kita menulis dengan isu-isu terkini di 2021 nanti isu terkini di 2022 itu akan jauh berbeda lagi bisa jadi bisa jadi tentang pembelajaran rasikal pembelajaran apa itu masih sudah tertinggal nah kemudian makanya kita penting makanya kita penting untuk membaca riset yang akan datang ya tujuannya apa ya tujuannya adalah untuk meningkatkan meningkatkan pengetahuan kita dan itu ketika kita menulis dengan riset-riset yang terkini itu akan akan apa ya akan cepat diterima di jurnal luar negeri atau di jurnal nasional kalau di jurnal nasional pun penelitian tentang klasikal akhirnya juga masih diterima apalagi jurnalnya adalah jurnal-jurnal yang masih baru itu yang masih membutuhkan artikel gitu ya nah untuk nanti misalnya teman-teman skripsi ada yang tesis boleh juga unjuk tentang teknologi unjuk apa ya memilih tema tentang teknologi juga bisa jadi di tesisnya atau di skripsinya nah dari situ gitu ya teman-teman dari situ pastinya tulisan teman-teman akan sangat dibaca oleh banyak orang oh ternyata di Indonesia teknologi di Indonesia itu perkembangannya seperti ini seperti ini misalnya teknologi di Indonesia gini gini nah itu bisa bisa jadi bisa jadi itu sangat apa ya dengan teman seperti itu teman-teman nanti bisa bisa sharing di internasional conference gitu ya teman-teman bisa berjalan-jalan di luar negeri secara gratis gitu ya misalnya nah itu ya berawal dari riset yang tren gitu ya jadi mereka akan membaca mereka akan sebenarnya ini gimana sih kok bisa terjadi ya gitu nah mereka masih penasaran makanya mereka mengundang Anda untuk menjadi narasumber di international conference tersebut gitu ya nah inilah kenapa kita penting mengambil tema-tema riset di di tahun 2021 atau riset riset yang sedang trending topic nah ini saya ada salah satu contoh salah satu contoh dari artikel kanbati gitu ya ini kanemak berarti 2 harokat kanbati nah ini nah dia menulis tentang regarding kompo computational thinking and programming nah beliau 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 menulis tentang bagaimana programming di anak usia dini bagaimana berpikir komputer di anak usia dini gitu ya nah dari literatur ini beliau dari sistematika literatur gitu ya literatur dia menemukan dari 2008 sampai 2021 ini menemukan ada kurang lebih 24 artikel yang membahas tentang tentang ini programming nah disitu ini isu yang sedang trend sedang trend ada ya di dalamnya di dari 24 tadi yang membahas tentang coding ada yang membahas tentang tentang robotika nah disini penting gitu ya disini penting untuk membaca 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 temuannya ini dari sini dari temuan sistematika sistematik literatur review teman-teman di dalam ini teman-teman bisa menemukan 24 artikel yang membahas tentang regarding conventional thinking dan programming ini nah disitu akan memperkaya teman-teman akan memperkaya referensi teman-teman bahwa dengan dengan teknologi untuk menyiapkan masa depan apalagi sekarang adalah semuanya serba teknologi misalnya di di Dubai sana di Dubai kalau nggak salah itu pelayanannya sudah sudah pakai robot gitu ya nah itu kan sudah luar biasa sekarang sudah jamannya memang seperti itu sudah nggak ada lagi yang mengantar makanan weters itu ya nggak ada lagi yang ada adalah robot ya secara mati sudah tersistem ada yang kalau teman-teman bisa melihat di Youtube gitu ya apa sudah ada istilahnya robot yang berbentuk kuda gitu ya nah itu juga sudah sudah ada nah kemudian dari sini dari sini dari trend teknologi ini yang mungkin ini adalah peluang teman-teman untuk riset tentang itu nah pertanyaannya adalah dimana di Indonesia yang mengkaji tentang itu kan gitu nah teman-teman bisa mencari teman-teman bisa mencari saya semalam semalam pernah mencari gitu ya pernah mencari yang sudah ada coding ternyata ada di ada juga jadi teman di Indonesia juga sudah ada yang belajar coding gitu ya jadi sejak anak usia ini sudah diajar coding gitu ya nah kalau di UIN di UIN saya kira ya perlu perlu belajar seperti itu ya tujuannya apa ya supaya kita tidak kalah supaya penelitian kita itu memang penelitian yang luar biasa jangan biasa di luar tapi luar biasa gitu nah nah dari situ apa ya bisa bisa kita ambillah dari isu-isu tersebut bisa kita paling tidak kita bisa ada gambaran ada gambaran tentang apa isu yang sedang berlangsung di di tahun 2021 atau isu yang akan datang ini ini untuk untuk mahasiswa semester yang awal S1 yang nanti akan menjadi guru gitu ya nah semoga teman-teman nanti bisa menjadi guru yang berkualitas mengabit tanda batas dan ikhlas kenapa kok ikhlas gitu ya ya teman-teman bisa menyadari sendiri gitu ya kalau kita kalau konteksnya kita lihat dari segi keuangan gitu ya memang guru paut adalah luar biasa keuangannya 2M makasih ya mbak makasih mbak makasih mas gitu 2M luar biasa jadi memang ini adalah pekerjaan yang sangat luar biasa namun demikian pasti yakinlah yakinlah bahwa rezeki itu tidak hanya datang dari kita mengajar ada yang dari sudut manapun gitu ya selagi kita memberikan pengetahuan secara ikhlas memberikan pengetahuan memberikan pengetahuan ikhlas tanpa batas semuanya ketika pengen sharing dengan kita 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 telateni kita kita ajari gitu ya ya itu bukan malah akan menghilangkan keilmuan kita bukan itu akan menambah pengetahuan kita apalagi kita ditemukan berbagai masalah gitu nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf untuk sebagai penutup mari kita tepuk semangat dulu ya supaya kita semangat untuk bertanya sehingga ini apa momen kuliah mum ini bisa menjadi diskusi yang luar biasa yang nantinya akan menghasilkan ide-ide menghasilkan tema-tema riset dari teman-teman semua ke depannya oke topo semangat enggak hafal mas oh enggak hafal waduh topo semangat topo semangat 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 oh itu oke bisa diaktifkan dulu lah kameranya gitu ya supaya saya melihat awal teman-teman supaya ini bener-bener apa ya bener-bener melihat gitu ya bener-bener tidak ada bahan gitu ya bener-bener mengikuti dengan baik kuliah umum pada pagi hari ini itu tujuannya apa tujuannya sangat mulia sekali menambah pengetahuan menambah relasi teman-teman gitu ya menambah ya apapun lah yang tambah-tambah gitu lah pokoknya gitu nah oke oke bisa dinyalakan kameranya sambil kita biar ada semangat untuk bertanya gitu ya sebagai bahan diskusi pada pagi hari ini ini karena waktunya masih panjang ini ini sampai sampai jam berapa ini Pak Arfi sampai jam 12 ya wah ini sampai sampai jam 12 kalau teman-teman bertanya ya ini luar biasa nanti akan malah melebih sampai jam 12 dan tujuannya ya itu oke tepuk semangat 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 oke sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas Latif oke ini selesai dari penjelasan mas Latif dan mbak Konita sekarang kita masuk sesi tanah jawab sudah ada yang raise hand monggo mbak Eka Rahmayunita itu cuma raise hand mau bertanya atau pencet mbak Eka mungkin bisa di chat juga pak kalau 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 atau bisa ketik di kolom komentar saya sangat berharap teman-teman aktif aktif untuk bertanya nah tanya mau di luar tema pun enggak masalah yang penting kita sharing bersama disini tujuannya ya itulah oke silahkan pengalaman juga boleh teman-teman semua tadi sepertinya ada yang raise hand ya pak ya ya ini mbak Eka Rahmayunita masih raise hand tapi di ghosting kita sepertinya sepertinya sudah pengalaman di ghosting iya api mau bertanya Pak Eko bagaimana supaya tembus di luar negeri semangat mas bisa tembus itu lho arti kele siapa konitai itu akan doakan saja oke mas jadi yang mau bahas tentang selefikasi tadi kan insyaallah ini enggak ada yang tanya ini ayo teman-teman yang mau tanya dari 157 teman-teman apakah pada tidur semua kayak berasapannya radio sih itu ada yang raise hand pak itu ada mbak Dian Laila terima kasih ya pak terima kasih pak Arwi pak mas Latif sama mbak Honita atas lakunya izin bertanya saya Dian Laila Widjawati dari kelas A angkatan 2019 ini sih mau tanya oh iya berdasarkan pengalaman aja ya kan tadi boleh kan ya cerita-cerita boleh oh iya ini terkait internal aja sih internal prodi gitu ya di Piaud sendiri kan ada bom dan apa sih ada bom Piaud ya kayak seperti seperti program untuk pengembangan 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 bakat mahasiswa gitu ya nah yang saya tanyakan selama ini gitu ya selama selama pandemi ini selama dua tahun ini tuh sebenarnya prodi itu apa ya bagaimana prodi mewadahi gitu mewadahi bakat mahasiswa dalam program bom itu gitu loh apakah emang emang sedang tidak berjalan atau emang sedang ada kendala gitu karena saya sendiri kayak kok gak ada kabar pelatihan-pelatihan seperti itu karena dulu waktu mabah tuh kayak ada nih dibikin grup gitu ya dan waktu itu saya masuk di grup bercerita gitu tapi saya rasa gak ada follow upnya gitu terus juga ini juga menyambungkan yang disampaikan Pak Arwi di awal tadi gitu karena prodi sudah menyiapkan menyiapkan wadah untuk pengembangan bakat mahasiswa gitu yang sekarang kalau saat ini gitu ya ada tiktok ada ada instagram gitu dan saya merasakan sendiri gitu apa yang disampaikan oleh Pak Arwi tadi dengan beberapa tugas yang sudah diberikan oleh Pak Arwi itu juga menurut saya sangat mewadahi bakat mahasiswa gitu tapi yang saya tanyakan di Piaud ini gitu program bomnya itu seperti apa gitu terus mekanismenya seperti apa gitu karena sampai saat ini kayak gak ada kabarnya gitu padahal saya sendiri sebagai mahasiswa ya yang dari-dari dulu mabah sampai sekarang sudah udah tiba-tiba semester lima aja tuh kayak belum tahu gitu loh mekanismenya bom itu seperti apa gitu Pak terima kasih mungkin Mas Latif dulu baik terima kasih Mbak Dian Layla gitu ya luar biasa menginginkan sekali di di Prodi untuk ikut berperan aktif gitu ya untuk menggali 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 potensinya gitu ya nah baik teman-teman jadi jadi untuk terutama ini yang yang bercerita gitu ya bercerita itu kan dulu kan nah kodanya itu kan ya kalau gak saya ada saya dulu kan itu sudah direncanakan jadi memang dulu itu sudah saya bikin grup gitu ya sudah saya bikinkan grup itu sudah direncanakan kapan akan ada kegiatan gitu ya kenapa tapi tiba-tiba di setelah beberapa setelah beberapa bulan ya sudah mau kegiatan eh malah covid gitu ya padahal untuk bercerita sendiri itu harus tatap muka nah problemnya disitu gitu ya kalau kita mau bercerita kok gak tatap muka susah gitu ya misalnya teman-teman gimana pengen vokal anak-anak pengen vokal kakek pengen vokal jadi bapak itu kan itu kan perlu tatap muka gitu ya nah langkah baiknya ketika momen-memen seperti ini covid ya teman-teman bisa sangat apa ya teman-teman bisa belajar mandiri lah teman-teman bisa belajar mandiri gitu ya jadi jangan jangan sampai teman-teman hanya mengandalkan di prodi gitu ya teman-teman harus aktif dimanapun gitu ya jadi dengan begitu potensinya teman-teman itu sudah bisa digali kalau teman-teman mengandalkan prodi misalnya mohon maaf misalnya mengandalkan prodi ya nah sekarang kondisi seperti ini kan kadang kadang juga bingung nih prodi mau ngadakan pelatihan tapi kok online mungkin untuk outputnya mungkin kurang maksimal gitu lah makanya menunggu dulu sabar dulu baru nanti offline kan ya mungkin mungkin seperti itu ya karena memang pandemi ini kan memang sangat mengganggu lah mengganggu 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 semuanya lah mengganggu semuanya makanya itu makanya teman-teman bisa menggali dengan sendirinya memanfaatkan waktu lah teman-teman bisa bergabung dimanapun apa yang teman-teman sukai jadi prodi memfasilitasi memfasilitasi ya ketika sudah covid menerpa ya gak tau lagi maksudnya kayak saya ya misalnya untuk bercerita gitu ya ketika covid sudah sudah ini sudah ketika kegiatannya sudah saya plotkan tuh jadi sudah saya plotkan nanti tiap bulan gini-gini itu sudah saya plotkan sebenarnya saya sudah menghubungi siapa nantinya akan mengisi gitu ya nah itu sudah sudah saya sudah saya rancang seperti itu nah tapi sayangnya lagi-lagi karena covid kita gak bisa tatap muka ya ya gak bisa berjalan gitu ya kalaupun mau dijalankan secara daring seperti ini ya mungkin hasilnya ya pengetahuan yang muncul gitu ya bukan bukan dari praktek padahal bercerita itu adalah praktek gitu bukan sebatas pengetahuan gitu ya mungkin kalau untuk bercerita mungkin untuk untuk pengetahuan ya paling riset-riset kemudian bagaimana cara mengkondisikan anak nah mungkin hal-hal yang seperti itu hanya sebagai pengetahuan tapi prakteknya kan kita kita belum tahu misalnya tadi misalnya mengkondisikan anak ya bisa dengan tepuk semangat bisa dengan nyanyi jadi kita tampil gila di depan anak-anak jangan gila di depan istrimu nanti atau suamimu nanti kan gitu itu penting gitu loh jadi kita boleh gila di depan anak-anak supaya apa anak-anak biar senang gitu anak-anak biar bahagia mereka anak-anak juga biar bisa apa namanya mengeksplore anak-anak bisa belajar dengan senang jadi kita bisa jadi sebagai guru teladan juga bisa gitu nah itu itu dari saya mbak siapa mbak Dian Laila mungkin mbak Konita ataupun dari Prodi mau menambahkan ya silahkan jadi intinya adalah teman-teman harus aktif dengan sendirinya gitu ya jangan menunggu teman-teman menunggu Prodi membuka maksudnya teman-teman pengen ini udah kita cari dimana yang ada pelatihan ini kita cari bayarnya berapa dibayar sendiri ya kan itu untuk potensi diri kita sendiri misalnya teman-teman mau pengen public speaking gitu ya ya teman-teman bisa ikut les dimanapun public speaking khusus untuk anak usia gini misalnya untuk public speaking nanti misalnya untuk ulang tahun atau acara apa teman-teman bisa menggali sendiri jadi intinya adalah ketika kita mau menggali potensi kita kita harus mandiri dengan sendirinya jangan jangan sampai kita hanya mengandalkan satu pintu saja kita harus mengandalkan dari berbagai pintu sehingga potensi yang kita miliki memang benar-benar bisa terwujud bisa terwujud dengan baik mungkin itu dari saya bisa dilanjutkan ke Mbak Konita oke jadi menambahkan sedikit saja yang sudah disampaikan sama Mas Latif ya teman-teman sebenarnya memang covid ini seperti mempersempit ruang gerak mahasiswa bukan hanya mahasiswa sebenarnya tapi semua murid ya dari prasekolah sampai perguruan tinggi nah ini tergantung teman-teman punya kemauan dan kemampuan atau tidak begitu memang prodi itu sebenarnya sudah mengusahakan secara maksimal dengan menyediakan tadi ya seperti TikTok Youtube nah itu kalau misalnya tadi kan Mas Latif sudah membahas soal teknik bercerita bercerita itu kisah ya Mas ya kalau di Piaut itu kisah itu kan teman-teman nanti bisa belajar di rumah kemudian mengupload di konten Youtube kemudian nanti dievaluasi sama pihak prodi gitu sebenarnya yang kurang dari teknik bercerita teman-teman itu apa yang sudah di upload di konten Youtube jadi memang harus selain harus ada kemauan dan kemampuan dari mahasiswa memang dari pihak universitas dan pihak kampus ya pihak prodi pihak prodi dengan mahasiswa itu harus ada kerjasama bareng gitu ya karena memang situasi dan kondisi Covid kan kita tidak kita tidak ada yang tahu ya tidak ada yang apa namanya tidak ada yang prepare dari awal gitu karena emang ini mendadak banget terus kita kayak shop teknologi gitu karena kita dari awal teknologi juga gak terlalu menekan gitu di proses belajar mengajar gitu jadi kayak kaget gitu nah jadi ini yang sudah dikatakan mas Latif tadi benar teman-teman kita memang harus inisiatif sendiri tambah harus menunggu kegiatan yang ada di prodi gitu mungkin dari prodi ada yang ingin memberikan penjelasan kepada Mbak Dian Laila oke Mas Eko Bu Rohina atau Pak Sigit yang ada di sini apakah ada oke menunggu kepada Pak Sigit dan Bu Rohina masih ada acara nanti kita konfirmasi lagi ya ke Pak Sigit monggo silahkan silahkan dilanjutkan untuk bertanya kalau saya berharap sih banyak bertanya tentang tema ini karena monggo Bu Bu Rohina tadi itu apa tanya apa tentang kegiatannya mas Latif tentang ini Bu tentang fall up fall up kegiatan di prodi Bu tentang yang bakat minat itu loh ya untuk sementara nanti kita tunggu kondisinya sudah bisa kita laksanakan secara normal kita upayakan untuk kembali lagi karena memang beberapa keadaan kemarin itu kan sempat menghambat beberapa agenda terutama terkait dengan pengembangan minat dan bakat ya itu tadi karena beberapa kendala yang berkaitan dengan kondisi sebenarnya nanti kalau misalnya kita sudah kembali normal insya Allah kita upayakan lagi untuk bisa mengaktifkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkaitan dengan pengembangan minat dan bakat itu ya mas Latif ya sebenarnya kemarin juga kita sudah punya beberapa agenda yang terkait dengan itu dan sudah ada PJ-PJ nya gitu kan ya kayak Outbound Kids itu kan Arjuna Outbound itu kan juga sudah ada dan sebagainya nanti berkaitan dengan itu juga kita tidak bisa melaksanakannya secara maksimal karena dengan kondisi ini mudah-mudahan bisa segera normal lagi dan kita kembangkan lagi ya dan bisa kita laksanakan dengan lebih baik lagi mudah-mudahan nanti kalau sudah normal itu saya kira dari Prodi terima kasih Bu Roina gitu ya Mbak Dian Laila tadi sudah dikonfirmasi langsung oleh Ibu Sekretaris Prodi kita Bu Roina jadi untuk semester satu dan tiga akan ada kuliah perkuliahan tatap muka PTM mulai 11 Oktober jadi itu bisa menjadi satu loncatan untuk kalian di juga nanti untuk terus tidak hanya 3K ya kos kampus kantin kos kampus kantin terus jadi ekspresikan diri kalian perluas suawasan komunitas kalian jangan hanya mengandalkan kegiatan-kegiatan rutinitas kampus mata yang sudah di Cugja banyak komunitas-komunitas yang bisa kalian ikuti jadi ekspresikan diri kalian perbanyak waktu kalian daripada gak ngapa-ngapain bikin overthinking ya mending banyakin kegiatan karena dengan semakin banyak kegiatan kita gak kebanyakan waktu untuk overthinking gitu ya seperti Mbak Latif dan Mbak Konita oke kok saya saya gak overthinking kok parah mungkin pertanyaannya diarahkan ke ini yang tema teman-teman punya apa itu kan terkait dengan isu-isu kontemporer yang sedang merasa gelisah gitu ya dan itu bisa menjadi apa ya sebagai titik poin bagi teman-teman untuk mengembangkannya baik dalam sebuah tulisan maupun bisa menjadi tugas akhir untuk bahan proposal atau skripsinya nah itu saya kira teman-teman bisa mengeksplorasi dari apa disampaikan oleh Mbak Konita atau Mas Latif itu Mas Latif itu kan sudah memberikan pancingan ya dengan khususnya pada tokoh-tokoh pendidikan anak usia dini baik dari barat timur selatan tenggara dan sebagainya dan sebagainya itu dari perspektif keislaman dan keilmuan apa namanya intelektual barat nah itu bisa dikembangkan dan bisa jadi salah satu ide yang bisa dikembangkan lagi ya oleh teman-teman semua Mbak Konita juga sudah memberikan memancing teman-teman untuk berdiskusi mengenai isu-isu kekinian dari berbagai macam perspektif tadi ya nah itu teman-teman bisa mengembangkannya dan menemukan ada yang lebih misalnya menemukan ide-ide baru bisa didiskusikan di sini gitu kan dan bisa nanti dibahas bersama saya kira ini kesempatan yang menarik kan untuk teman-teman bersama membahasnya itu Mas Arbi sebelum ininya kan sebelum ketemu DPA DPA kan yang menyetujui sekiranya DPA teman-teman bisa sharing di sini mau mengajukan jadi memang forum ini ya tujuhannya itu mungkin bisa menggali dari pengalaman Mas Latif sebagai managing editor ya sebuah dunia perjurnalan itu kan sangat paham terkait dengan isu-isu kekinian yang sedang dibahas di dunia jurnal itu kan yang memang layak untuk dipublis itu kan memiliki karakteristik diantaranya isunya kontemporer isunya menarik aktual itu tidak isu-isu yang lama ini bisa menjadi bahan bagi teman-teman semua untuk bisa berkonsultasi dengan Mas Latif dan tema-tema skripsi misalnya kan mungkin sekarang itu kan kita sedang mengalami kejenuhan ya teman-teman atau kita sebagai dosen pembimbing itu melihat skripsi tugas-tugas akhir mahasiswa ini itu apa ya dari itu ke itu teruskan temanya coba melihat sesuatu dari perspektif yang lain tidak harus melihat pendidikan itu dari sekolah itu kan tidak harus penelitiannya di sekolah terus ada berbagai macam hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan anak usia dimi itu kan ya dari masyarakat orang tua dari perspektif komunitas dari sisi sosialnya budayanya nah gendernya tadi kan Mas Latif sudah memancing ada perspektif gender dan sebagainya itu bisa menjadi salah satu kajian yang menarik yang bisa dibahas oleh teman-teman semua itu ya silahkan bisa meneliti dosen-dosen prodigial iya bisa silahkan jadi sampelnya nanti mudah sekali mau respondennya misalnya bagaimana apa namanya terkait dengan profil pendidik atau profil dosen dari sisi budayanya dari sisi gendernya dari sisi sosial antropologinya itu silahkan teman-teman bisa melihatnya dengan cara yang berbeda misalnya bisa jadi teman-teman melihat nih di masyarakat gitu ya di masyarakat kok ada anak kemudian orang tuanya berbeda agama nah itu bisa jadi diangkat untuk menjadi penelitian gitu ya iya itu menarik bagaimana bagaimana orang tua mendidikannya dalam tanda kutip orang tua berbeda agama kan mestinya setiap agama memiliki caranya yang memiliki cara masing-masing dalam mendidik anak itu teman-teman bisa gali teman-teman bisa mencari misalnya di lingkungan sekitar pun sebenarnya tema-tema itu sebenarnya muncul mungkin teman-teman di sini mungkin perlu penguatan penguatannya apa teman-teman membaca literatur kalau teman-teman sudah malas membaca ya sudah ya enggak akan ada wujud makanya salah satu ini kan berawal dari membaca misalnya membaca lapangan kemudian kita kita lihat lagi literatur terdahulunya bagaimana apakah penelitian ini itu apa namanya sudah sudah diteliti orang atau belum ketika sudah itu perbedaannya dimana jadi nanti ada muncul kebaruan kebaruan dari penelitian teman-teman semua apalagi ini ada yang sedang fail study mungkin itu bisa dijadikan sebagai tema tesis teman-teman mau mengambil dari sudut dari pendekatan fenomenologi atau mau pendekatan antropologi atau mau pendekatan yang lain ya silahkan atau mau meneliti tentang pengaruh pengaruh dosen misalnya pengaruh dosen perempuan dan dosen lagi-lagi terhadap apa apakah ada pengaruh signifikan atau enggak kenapa kok dosen di paut itu kenapa kok banyak perempuannya laki-lakinya paling hanya satu atau dua itu sebenarnya hal-hal yang sederhana di sekitar kita itu bisa menjadi bahan untuk penelitian jadi enggak melulu tentang sekolah sekolah mungkin sekolah penelitiannya nanti paling manajemen manajemen paut gimana terus judulnya implementasi manajemen pendidikan manajemen sarana-panasarana manajemen peserta didik itu kan sesuatu yang biasa bahasanya untuk mencari yang luar biasa memang kita perlu membaca jadi teman-teman jangan malas untuk membaca membaca story orang aja rajin apalagi promosopio orang-orang rajin sekali itu juga diterapkan juga untuk membaca kajian-kajian yang teman-teman ingin yang teman-teman ingin tekuni mungkin itu Pak Ardi masih lanjut itu ada beberapa pertanyaan di kolom chat dan ada yang Raisen silakan Mbak Muselika dulu baru nanti silakan baca komentar di kolom chat ya Mbak Muselika Mbak Muselika oke ini ada dua ya Pak yang Raisen tadi kalau dari yang dulu juga nggak apa-apa yang Mbak Muselika nanti malah pergi nggak jadi oke terima kasih sebelumnya mohon maaf saya belum bisa on-camp karena pakai laptop dan HP saya baru buat ngedit tugas Pak Ardi oke Pak Ardi nah disini saya mau bertanya tentang tadi kan sedikit disinggung tentang kesenjangan gender ya itu menurut saya menarik ya tentunya dan juga menurut saya itu pembahasa tentang kesetaraan gender dalam bidang pendidikan khususnya Piau itu menurut saya kurang gitu loh kurang apalagi saya itu paham atau tahu atau mendengar kata-kata kesetaraan gender dan itu ada sanggup pautnya terhadap pendidikan Islam mausia baru semester lima ini dulu semester satu sampai semester empat itu nggak ada mungkin ada tapi nggak terlalu spesifik gimana caranya untuk mengedukasi baik itu nanti ke mahasiswanya atau untuk kita sendiri ke anak-anak tentang apa sih itu kesetaraan gender simpelnya kan untuk anak mesi itu seperti laki-laki itu nggak boleh nangis ayo kamu jangan sengeng gitu dan sebagainya itu kan seakan-akan apa ya menuntun anak atau menuntut anak untuk jadi sok kuat atau dan sebagainya gitu maksudnya apa ya kita kan harus relate atau apalah gitu karena menurut saya untuk mahasiswa yang lain pasti udah tahu apa sih kesetaraan gender atau mungkin yang belum tahu nanti bisa dijelasin dari Mas Ratif atau Mbak Konita itu sendiri gimana sih caranya kita menyampaikan apa itu sendiri kesetaraan gender dalam bahasa anak-anak gitu terima kasih terima kasih Mbak Konita dulu baik Mbak siapa tadi Mbak tadi Mbak siapa yang tanya saya Mbak Muselika oh Mbak Muselika ya terima kasih ya Mbak Muselika jadi pertanyaannya terkait dengan kesenjangan gender pada anak usia dini kalau menurut saya memang ini memang masih menjadi isu yang hangat juga teman-teman jadi dalam pendidikan anak usia dini itu penting untuk menyetarakan gender gitu dengan misalnya seperti dalam area bermain itu kan tidak ada kata mana cewek mana cowok mana laki-laki mana perempuan misalnya dalam area permainan boneka atau finger papet itu khusus semuanya laki-laki dan perempuan itu sama kemudian untuk mobil-mobilan itu juga sama itu untuk laki-laki dan perempuan jadi tidak mengkotak-kotakkan mana permainan untuk anak cowok mana permainan untuk anak cewek kemudian selain itu juga dengan warna sekarang kayaknya masih menjadi hal yang tabu juga untuk membahas gender kayak gitu kalau misal warna itu kalau pink ya cewek kalau hitam ya cowok sekarang cewek juga bisa pakai cowok sekarang cowok juga bisa pakai pink terus cewek juga bisa pakai hitam kecuali kalau rok celana itu kan beda lagi kalau rok cewek kalau celana cowok tapi cewek bisa pakai celana terus untuk perempuan itu kan biasanya dia lebih kecenderung ke hal-hal yang emosional misal sering nangis sering winning annoying terus si cowok ketika melakukan hal kayak gitu nggak dibolehin nah itu memang perkara yang salah jadi nggak apa-apa cowok untuk meluapkan emosi mengekspresikan emosi dia terkait dengan apa yang dia rasakan itu untuk calon guru menurut aku ya fine-fine aja kalau emang mau nangis ya dispersilahkan menangis kalau emang mau nyebelin itu nggak apa-apa sebenarnya karena itu memang bentuk dari kesetaraan gender di anak gitu terus lagi-lagi dalam hal pengenalan alat reproduksi pun sekarang bagi anak usia dini itu apa ya urgent karena ini curhat aja ya teman-teman saya kan punya ponakan bahkan dia udah kelas 2 SD atau kelas 3 SD dia udah menstruasi bahkan aku dulu mungkin kita juga ya maaf ya mas Latif ini mungkin bahasannya feminis banget tapi ini perlu diketahui sama akademisi juga gitu bahkan saya dulu itu menstruasi SMA kelas 1 atau SMA kelas 3 tapi sekarang anak SD kelas 2 anak SD kelas 3 itu sekarang sudah menstruasi itu adalah bentuk dari apa ya seks untuk anak usia dini jadi bagaimana cara kita mengedukasi anak memperkenalkan reproduksi dengan baik pelan-pelan tapi anak itu bisa paham tanpa menyimpang edukasi seks itu sendiri itu sangat penting diterapkan dari anak usia dini gak usah misal kalau mau pipis di toilet gak boleh di sembarang tempat kan sekarang masih ada anak TK pulang sekolah jalan kaki pulang-pulang pipis di pinggir jalan aku sering melihat kayak gitu itu sebenarnya tidak diperbolehkan karena memperlihatkan alat vital di publik itu kan gak bisa gak boleh terus kemudian ada juga untuk anak perempuan tidak boleh menyentuh di bagian mana saja itu ada lagu-lagunya juga ada edukasinya seperti itu itu dari saya Pak Latif mungkin Pak Latif bisa menambahkan yang lebih lengkap dan lebih detail ya baik terima kasih Mbak Muslikah luar biasa luar biasa sekali menanggapi isu gender ini tadi juga sudah dijelaskan sama siapa Mbak Konita bagaimana begitu pentingnya gender ini tadi saya ingin menambahkan sebenarnya alasan kenapa kok anak itu mohon maaf misal gencingnya ketika pulang gitu ya di jalan gitu ya saya kira itu apa ya problem dari masa lalu lah jadi ketika saya kecil pun ya sama ada juga teman-teman saya yang seperti itu nah problemnya adalah guru belum mengetahui hal atau kejadian seperti itu gitu sehingga apa ya guru bahasanya leh-leh luweh atau guru cuek lah bahasanya nah mengapa penting kita nantinya misalnya ada yang mau jadi guru kita perlu menjelaskan kalau mau kencing ya disini kalau mau pulang ada yang mau kencing ya kencingnya kencing dulu sebelum pulang jadi ada ada pengetahuan yang disampaikan kepada anak sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang negatif seperti itu nah kemudian untuk terkait dengan gender gender di anak usia ini mungkin levelnya masih apa namanya levelnya masih pengenalan gitu ya levelnya masih pengenalan misalnya perempuan misalnya di sekolah islam misalnya kenapa perempuan itu kok memakai jilbab kalau anak-anak dijelaskan jilbab adalah bla 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 nah itu ya yang terjadi anak ya malah semakin bingung gitu ya anak misalnya perempuan memakai jilbab itu tujuannya adalah untuk ini supaya nanti apa namanya ini sudah perintah misalnya misalnya perintah dari dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menutup awrat untuk perempuan gitu jadi ada disampaikan secara apa ya tidak abstrak menyampaikannya anak-anak kalau sudah sudah bicara semuanya ini akan diawasi mereka akan akan insyaallah akan patuh lah kalau sudah ada kata Allah kan kita lagi-lagi kita di islam misalnya kalau di non-islam ya sudah nanti Tuhan itu penjelasan semacam itu perlu untuk ditanama sejak dini gender terkait gender terkait perbedaan tadi anak-anak misalnya tadi ada kasus anak-anak laki-laki nangis cengeng dan sebagainya itu kembali lagi ke gurunya kembali lagi ke gurunya bagaimana guru bisa menanggapi hal demikian ketika ada anak-anak mengatakan misalnya Mbak Konita mengatakan saya ini cengeng nangisan itu guru menjelaskan cengeng itu bukan dari laki-laki nangis itu bukan cengeng intinya itu laki-laki nangis itu bukan karena cengeng tetapi karena ada problem dan sebagainya misalnya tasnya diumpetin sekarang pertanyaan misalnya tasnya diumpetin kalau laki-laki nggak boleh nangis terus gimana padahal anak itu anak kecil itu dari dengan nangis misalnya dulu waktu teman-teman semua masih usia paut teman-teman dijairi temannya ya habisanya nangis atau teman-teman nanti punya anak masih usia balita cara komunikasinya juga bisa menangis misalnya ee misalnya pipis tiba-tiba anak nangis kenapa oh ternyata pipis jadi itu wujud-wujud emosional wujud-wujud emosional anak sehingga kita tidak sebagai guru kita tidak perlu menjustifikasi tidak perlu menjustifikasi hal negatif kepada anak kita harus menjustifikasi sesuatu yang positif kepada anak nah kemudian kita tarik lagi kita tarik lagi isu gender ini sebagai bahan untuk kajian penelitian menurut saya ini menarik untuk kita teliti isu gender ini nah apalagi di lembaga itu ada perbedaan perbedaan pengajar gitu ya perbedaan pengajar perempuannya mungkin lebih banyak itu alasannya kenapa gitu ya nah kemudian di dosen kemudian di mahasiswa di mahasiswa coba teman-teman satu kelas gitu ya terutama semester satu lah semester satu gitu ya semester satu ini laki-lakinya ada berapa ini yang satu itu sudah beruntung mas ada satu itu sudah beruntung gitu iya nah kayak saya itu gak tau dulu kenapa ngambil phone ya jadi sedikit sharing aja jadi kalau saya kenapa ngambil phone ya pada waktu itu memang saya belum tahu jurusan pekerah itu apa itu yang pertama saya saya hanya manut kepada saudara saya lah manut pada saudara saya ngambil ini aja ya ngambil eh tau-taunya kok mata kuliahnya kok menjurus ke anak-anak usia dini oh ini terus saya membaca output dari prodi ini ya ternyata ada guru ada ini makanya kemudian saya mengeksplore apa yang apa yang saya bisa gitu dari misalnya saya ikut ini di penelitian di UKM penelitian gitu ya ya yang saya teliti pun rata-rata ya tentang paut jarang yang saya neliti tentang jurusan yang lain jarang ya kenapa karena saya meneliti sesuai dengan kapasitas kita gitu jangan sampai kapasitasnya paut meneliti tentang SMA gitu ya nah nanti bagi istilahnya bagi pembaca atau bagi editor itu dipertanyakan gitu loh loh ini orangnya gak ekspert kok neliti ini gitu loh nah makanya gender ini bisa teman-teman teliti gitu dari sudut pandang paut gitu ya dari sudut pandang atau sudut pandang paut baik dosennya mahasiswanya ataupun anak-anak gitu bagaimana bagaimana guru menjelaskan tentang perbedaan gender di lembaga sekolah itu bisa diramus menarik mungkin itu sangat luar biasa gitu dan dan belum kita temui yang yang istilahnya membahas secara spesifik gitu loh nah yang sudah sudah dilakukan penelitian kan beberapa yang pernah saya baca kan tentang perbedaan guru laki guru perempuan nah di di lembaga paut nah itu sudah dibaca sudah pernah saya baca lah bahasanya pernah saya baca nah mungkin teman-teman bisa mengenggali lebih dalam lagi gitu tidak seputar itu coba saya judut pandang yang lain lah cari orang tuanya cari apa namanya anak-anaknya lah cari bagaimana strategi gurunya lah nah itu juga bisa dijadikan penelitian nanti gitu ya nah kemudian sekarang kita lanjut di pertanyaan dari Fawazah Habillah nah ini apa ini pertanyaannya adalah terkait pembelajaran dari alam boleh tolong jelaskan detail dari manfaat belajar dari alam terutama untuk bagian pengembangan otak kanan dan otak kiri anak jadi gini untuk pembelajaran alam pembelajaran alam itu kan pembelajaran yang sesuai gimana nah itu kan pembelajaran yang sesuai sesuai apa yang diminati anak jadi alam itu sebagai ruangan lah bahasanya kalau kalau di ruang tertutup itu ruangannya disitu sudah ada apa aja anak itu tergantung minatnya bagaimana nah manfaatnya apa manfaatnya lagi-lagi untuk perkembangan anak potensi anak bisa dicari dari situ dari pembelajaran dia pembelajaran kenapa anak itu belajarnya sesuai dengan minatnya gak harus ini kamu harus menempel kamu harus menulis kamu harus ini nah kalau anak dipaksa akan belajar ya nantinya malah kacau hasilnya bisa jadi nanti akan membuat anak itu stres ya misalnya kayak kita lah kita sebagai mahasiswa kita punya potensi ini tapi orang tua aja gak mau kan kita ngabuk sama orang tua kan gitu kita mesti ngabuk nanti gak pulang rumah terus kemudian dicari bisa jadi ada yang sampai stres juga ada nah makanya dengan perspektif pembelajaran dari alam tadi dari tokoh-tokoh barat tadi dari ada pestalozi kemudian ada siapa lagi nah itu tujuannya ya itu supaya anak belajarnya itu dengan damai gak ada yang mengganggu gak ada gak ada yang istilahnya anak-anak belajar dengan senang nah itu bisa dibuktikan bisa dibuktikan bahwa anak yang belajar dengan sendirinya anak belajar sesuai dengan minatnya yaitu jauh lebih tinggi daripada anak-anak yang dipaksa nah tapi sayangnya adalah sayangnya dulu dulu ya ini bicara dulu kita dipaksa untuk ada ujian nasional gitu ya itu kan mau gak mau kita harus memaksa diri harus bisa nih bisa matematika padahal anak itu gak mau matematika padahal matematika itu kan rumit misalnya kemudian ada bahasa inggris nah itu kan dulu kan ya itu bagian dari apa ya bagian dari perubahan akademik perubahan pendidikan kita lah nah yang sekarang kemudian sama Pak Menteri sudah diganti ujiannya dihilangkan kembali ke bakat minatannya ya akhirnya tujuannya ya ya itu nah mungkin Mbak Konita bisa menambahkan sesuai dengan apa yang sudah dibaca atau pengalaman punya ponakan belajar dengan pengalaman gimana Pembelajaran dari alam ya dari alam alam itu kan sebenarnya dia sumber belajar bagi anak usia dini nah sekarang itu ada istilah loose part ya teman-teman jadi kayak bagian dari suatu si alam itu sendiri baik itu bahannya itu bahan alam atau bahan plastik tapi itu tetap bahan alam namanya nah sekarang itu kayak banyak loose part itu kayak batu kerikil daun bedaunan kemudian biji-bijian kayak kedelai dan sebagainya itu bisa loh dibuat alat permainan edukatif bisa dibuat karya seni begitu ya nah misalnya pembelajaran dari alam dengan menggunakan loose part gitu bisa membuat marakas dengan menggunakan biji-bijian kayak biji kedelai kemudian dicampur batu kerikil kayak itu itu kan bisa manfaatnya banyak bisa mengembangkan aspek fisik motorik motorik halus kemudian bisa mengembangkan aspek seni dengan membuat hasil karya kemudian mengetahui cara bagaimana membuat musik marakas itu kan juga masuk ke seni ya nah dengan apa namanya memanfaatkan bahan alam itu jadi manfaatnya itu bukan manfaat yang sifatnya tertulis ya tapi kayak tersirat gitu loh oh ternyata kalau bikin marakas itu manfaatnya kayak gini ya dengan memanfaatkan bahan alam kayak gitu kemudian memanfaatkan bahan alam lain misalnya kayak itu koran ya yang buat koran yang di sobek-sobek itu kemudian dibuat seperti boneka kayak gitu nah itu kan juga merupakan pembelajaran dari alam dan manfaatnya itu ya untuk menstimulasi perkembangan anak seperti itu nah sekarang banyak kayak model pembelajaran yang bisa dikembangkan ya bisa dengan apa namanya pembelajaran dari alam itu sumbernya ya sumbernya dari alam itu semua sebenarnya bisa dijadikan sebagai sumber bisa dijadikan sebagai alat permainan bisa dijadikan sebagai mungkin kalau mas Latif tadi bilang sebagai ruang ya bisa misalnya seperti piknik atau menyiram tanaman atau bisa apa namanya memberikan makan sama ikan kayak gitu nah itu kan merupakan pembelajaran di aral dan manfaatnya itu untuk menstimulasi anak seperti itu seperti itu mas Latif mungkin sudah atau ada pertanyaan lain oh ada pertanyaan lain ya ya ada dari Mas Musyafa Ali ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih di antara empat kompetensi guru di masa pandemi ini menurut mas Latif dan Mbak Konita yang paling penting apa dan spesifikasinya apa dan alasannya kenapa waduh ini isu terkini sekali ya jadi empat saya jawab dulu ya Mas Latif ya semoga semoga saya sangat terima kasih nanti kita saling melengkapi aja imperfect gitu ya dari Mas Musyafa Ali itu makasih banget ya Mas untuk pertanyaannya ini luar biasa sekali dari kompetensi guru jadi kompetensi guru itu ada pedagogis sosial kemudian apa lagi ya kepribadian juga ya kemudian sama profesional nah empat kepribadian ini di masa pandemi justru harus diintegrasikan bersama semuanya penting semuanya saling melengkapi tidak ada yang saling mendominasi satu kompetensi terhadap kompetensi yang lainnya tidak semuanya penting karena dengan adanya empat kompetensi ini guru bisa dijadikan sebagai teladan ya kan teladan bagi anak usia dini kemudian role model bisa juga menjadi apa ya kayak acuan dalam melakukan kegiatan positif itu bisa datang dari guru nah guru ini harus memiliki empat kompetensi itu ya di dalam masa pandemi terlebih di bagian profesional ini juga penting karena di kompetensi profesional itu seperti yang saya tadi katakan ya di dalam motivasi kalau profesional itu dia bisa memisahkan mana yang penting untuk dilaksanakan dalam pendidikan anak usia dini dalam pembelajaran ya ataupun yang tidak dia bisa mengesampingkan rasa emosional dia terhadap sesuatu dan lebih fokus terhadap pembelajaran begitu nah apalagi di masa pandemi ini kita calon guru ya apalagi dan juga guru-guru di seluruh Indonesia itu dituntut untuk penggunaan teknologi itu masuk dalam kompetensi pedagogis dan juga profesional jadi caranya bagaimana membuat konten caranya mencari informasi yang bukan sifatnya itu bukan hoax ya bukan palsu dan kredibilitasnya itu benar-benar terpercaya gitu nah dengan adanya dengan dia itu bisa dengan calon guru itu bisa mengetahui sumber-sumbernya maka dia akan memiliki kapabilitas diri dalam mengajar di masa pandemi ini nah ini sebenarnya tantangan juga ya buat kita semua calon guru buat guru juga untuk mengembangkan empat kompetensi seperti pedagogi kepribadian profesional kemudian kompetensi sosial nah kalau sosial ini kan hubungannya dengan masyarakat gimana caranya si calon guru itu stabil dewasa dan berbibawa seperti kemarin berbibawa dan mempesona dalam mengajar kemudian gimana cara dia membangun komunikasi dengan masyarakat sekitar misalnya dengan komite sekolah kemudian antara guru dengan guru lainnya guru dengan kepala sekolah nah itu kan perlu dengan adanya kompetensi sosial apalagi sekarang di pandemi itu beberapa sekolah kan mengaplikasikan home visit ya teman-teman jadi kayak setiap sebulan sekali atau dua minggu sekali itu melakukan home visit ke rumah-rumah gitu ke rumah anak usia dini ke rumah anak didiknya gitu nah itu kan penting membangun kompetensi sosial ya untuk menjalin hubungan antara si guru dengan kedua orang tua dengan wali murid dengan anak didik kayak gitu jadi semua ini saling melengkapi empat kompetensi guru ini ya ada kepribadian kepribadian ini bisa dijadikan teladan nanti untuk anak didik ya kemudian pedagogis itu jelas dengan kemampuan mengajar dia terhadap anak didik di proses belajar mengajar gitu kemudian kompetensi profesional dan kompetensi sosial begitu menurut saya mungkin mas Latif bisa menambahkan ya terima kasih mbak kawanita ini yang bertanya ini merupakan alumni dari S2 Paut ya ada mas Musyafa Ali mungkin temennya misal kawanita mungkin ya mungkin mas saya belum kenal mohon maaf ya salam kenal mas Musyafa Ali ini mas Musyafa ini ya nah kalau kita kita bicara tentang apa namanya kompetensi guru gitu ya ya di pandemi ini adalah kompetensi empat kompetensi sangat berperan luar biasa ya semuanya memang harus saling bersinergi jangan sampai pilih kasih gitu ya nah kalau pilih kasih ya ujungnya malah justru tidak dicapai padahal kita sebagai guru kita harus memiliki empat kompetensi gitu ya empat kompetensi tersebut nah di masa pandemi ini kompetensi profesional itu sangat sangat dibutuhkan apalagi profesional dalam bidang IT gitu ya nah mungkin temen-temen juga mengalami curhatan yang sama untuk guru-guru yang mohon maaf sudah sepoh gitu ya nah keterbatas IT yang luar biasa dengan hadirnya temen-temen diterjunkan di lembaga tersebut di apa di magang gitu ya magang temen-temen magang disitu itu juga menjadi yang luar biasa bagi guru bisa membantu gitu ya membantu di bidang IT gitu ya ya karena apa ya karena memang pengetahuan apa orang-orang dulu kan memang belum ketika lahir gitu ya belum se 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 hebat sekarang lah sekarang itu kan anak kecilnya sudah bisa handphone ya dulu kita kita belajar handphone itu paling usia berapa SMP gitu ya sekarang anak paut pun sudah bisa nyari nyari youtube gimana gitu ya mengonkan menghidupkan hp gimana itu juga sudah sudah bisa nah dengan adanya pandemi ini saya kira kompetensi-kompetensi yang menurut kompetensi guru yang kurang gitu ya itu dipus lagi terutama yang profesional dipus lagi misalnya profesional ya harus di pandemi harus bisa bikin video pembelajaran ya mau gak mau guru membuat video pembelajaran nah itu adalah dari wujud wujud dari kompetensi itu nah meskipun demikian kita tidak melulu harus fokus ke kompetensi profesional ya enggak kita semuanya semua kompetensi harus kita totalitas lah semua kompetensi kita harus kita harus memenuhi itu ya tujuannya apa ya tujuannya adalah supaya anak itu mendapatkan pembelajarannya yang mendapat pembelajaran yang baik jadi jangan sampai dengan pandemi ini kemudian kepotensi guru ngedon jangan sampai ya walaupun lagi-lagi dari segi bayaran jauh jauh dari apa yang apa yang kita sudah kerjakan yaitu itu adalah sesuatu yang bagi saya luar biasa untuk guru guru paut gitu ya nah apalagi pandemi seperti ini itu harus mikir RKH mikir tugas mikir homeschooling mikir video pembelajaran nah itu ya luar-luar biasa guru-guru paut ini nah tak 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 menutup kemungkinan lah tak menutup kemungkinan guru-guru paut ini justru bisa jadi nanti sukses sukses dunia akhirat malah gak hanya di dunia tapi sukses di dunia akhirat ya ya karena apa ya karena kita memberi memberi pengetahuan kepada anak sejak usia gini gitu sejak usia gini dan itu nanti akan diingat oleh oleh anak dulu yang ngajari ini siapa misalnya ngajari ngaji dulu yang ngajari ngaji siapa oh mbak konita di masjid sana misalnya nah itu akan diingat oleh anak dan itu adalah bekal bekal ke depan bagi anak nah jadi mas musyafa jadi empat kompetensi ini saya saya tegaskan lagi itu saling keterkaitan saling saling keterkaitan dan demand demi ini justru matkopotensi ini memang betul-betul harus bersinergi dengan baik baik ada kompetensi kepribadian kemudian pedagogi kemudian profesional dan sosial ya itu harus memang harus benar-benar bersinergi dengan baik mungkin itu dari saya bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ini ada ada berapa lagi nih mbak konita dari sampian dulu ada dua ini sampian ya tenang dari mas Nur Hafidz izin bertanya terkait tadi dalam literasi digital bahwa anak sudah diasupi gawai untuk anak tidak rewel nangis dan lain-lain tentu akan berpengaruh pada bagaimana kita sebagai orang tua mengatasi anak tersebut dalam mengenalkan literasi digital secara menyenangkan dan mudah ditiru oke saya jawab dulu ya mas Latif ya terima kasih kepada mas Nur Hafidz ya ini terkait dengan literasi digital tadi yang sudah saya sampaikan tapi ini dari sudut pandang anak ya oke jadi bagaimana cara mengenalkan literasi digital secara menyenangkan dan mudah ditiru jadi pertama orang tua ini harus membuat rules mas jadi kayak membuat aturan jangan sampai si anak ini terlalu berlebihan dalam penggunaan gadget karena gadget ini bisa menimbulkan adiksi ya terhadap anak jika ya tadi seperti kalau lagi rewel nangis tuh maunya main hp terus orang tua dengan mudahnya ngasih hp ngasih gadget untuk nge-game atau lihat youtube itu sangat tidak baik kemudian bisa dengan menyediakan permainan yang edukatif untuk anak jadi pengenalannya sekarang itu kan ada kayak apa itu alat digital gitu itu tuh sifatnya audio jadi mengeluarkan suara gitu nah itu merupakan hal-hal yang sederhana yang mungkin bisa dilakukan orang tua untuk mengenalkan literasi digital pada anak nah disini juga kayak apa ya kekonsistenan orang tua itu perlu gitu loh perlu untuk dikembangkan ya bahkan sebelum pre-marriage lah sebelum pre-marriage kita yang masih kayak jomblo kayak gini masih pacaran mungkin itu itu bisa loh belajar kayak gitu mulai dari sekarang jadi kayak mengantisipasi gimana sih nanti caranya biar bisa mengembangkan literasi digital pada anak gitu dengan disiplin konsisten tegas kemudian kayak nantinya bakal punya gambaran untuk membatasi akses penggunaan untuk anak gitu biasanya mengenakan literasi digital itu ya kita kayak mengenalkan apa namanya handphone itu fungsinya untuk apa kemudian tablet itu fungsinya untuk apa laptop fungsinya untuk apa itu untuk hal-hal yang sederhana saja jangan langsung dikenalin dengan games kemudian boleh dikenalkan dengan video tapi dibatasi aturannya misalnya dalam sehari itu 30 menit ya gitu kemudian juga untuk lebih menyenangkan lagi itu memperbanyak waktu bersama anak ya ini penting jadi ada komunikasi yang sehat gitu antara si anak dengan orang tua terkait dengan penggunaan gadget begitu seperti itu Mas Latif baik luar biasa dari Mas Nur Hafid gitu ya nah ya memang memang inilah apa namanya di di era sekarang ini ya mungkin ini juga ini yang jadi permasalahan banyak orang ya mas ya banyak orang tua bisa nanti menjawab pertanyaan di bawahnya itu ya literasi digital sangat diperlukan nah memang apa ya memang literasi digital ini kan memang mau gak mau ya kita harus meng apa ya kita harus menggunakan mau gak mau supaya kita gak gak kuget rasanya rasanya anak gaul kuget atau ketinggalan zaman gitu ya nah tentu tentu gitu ya tentu ketika ketika sudah menghadapi seperti ini kan perlu adanya pengawasan perlu adanya pengawasan orang tua gak melulu gak melulu anaknya dibebasin gitu aja ditinggali HP gitu aja nah kalau anak anaknya apa namanya kalau orang tua seperti itu berarti sungguh sangat menyayangkan gitu loh sangat diusia paut itu kan gak melulu tentang gawe kita harus ajari kita harus bebaskan mereka dari gawe ya karena memang apa ya gawe ketika anak sudah dicekeli gawe dikasih gawe dikasih HP ya anak meneng anak anak diam duduk nonton video nah nonton video pun kan kita juga sebagai orang tua kan kita perlu tahu video apa yang ditonton makanya penting ketika di youtube itu perlu adanya model terbatas itu perlu dinyalakan tujuannya apa ya supaya anak tidak mencari menghindarkan supaya anak tidak mencari hal-hal negatif dan menghindarkan juga kan itu kan ada setting gitu ada settingan nah kan kan dari situ dari situ dari adanya settingan settingan di mode terbatas itu bisa bisa mengurangi mengurangi anak untuk menonton sesuatu yang negatif dalam tanda kutip nah nah ini kena nah ini perlu orang tua itu perlu melawan pengawasan lah nanti teman-teman bisa melihat artikel di golden age gitu ya nah itu insya Allah nanti akan publish tentang gawe gitu ya gawe tentang penggunaan gawe diintegrasikan atau ya dihubungkan dengan interaksi dan pengawasan orang tua nah itu pengaruhnya seberapa signifikan gitu nah itu teman-teman nanti bisa membaca nah ini masih proses produksi masih proses produksi masih ya mungkin kalau nggak sore ya nanti malam lah itu bisa teman-teman bisa menikmati hasil karya karya orang air langga kalau nggak salah air langga surabaya dari mahasiswa air langga nah itu penelitian tentang yaitu tentang gawe kemudian bagaimana anak apa namanya nggak ada pengawasan padahal pengawasan itu penting kemudian interaksi orang tua itu juga penting jangan sampai anak hanya dikasih gawe saja itu jangan sampai orang tua juga perlu mengawasi ya tujuannya apa ya tujuannya adalah untuk membatasi jadi jangan sampai anak seharian melulu hanya nge-game hanya nonton gitu ya jangan sampai jadi semua apa namanya semua apa yang dilakukan anak ya perlu kita awasi apalagi sudiw adalah anak kita sendiri jangan sampai anak kita sendiri malah diloskan malah bahaya bahaya nah nah itu itu kemudian yang dibawah ini tentang menyampaikan untuk media pembelajaran media pembelajaran di era sekarang ini kan sekarang banyak itu muncul video pembelajaran di youtube itu kan muncul mungkin mahasiswa ini juga sudah banyak membuat youtube membuat youtube isinya ya ada yang vlog makan kemudian ada juga yang share tentang pembelajaran bagaimana apa caranya bagaimana memahami memahami misal daun daun itu ada apa aja itu bisa dibuat video nah itu itu salah satu memanfaatkan media digital secara positif gitu ya nah nah lagi-lagi ketika ketika abad 21 ini berbagai macam banyak lah ini ya itu tergantung kita cara mensikapinya cara mensikapi adanya gadget itu cara mensikapinya kita harus bagaimana ya kita perlu jangan sampai kita manfaatkan hanya untuk hal-hal negatif nah karena apa karena orang menciptakan itu kan ada sesuatu yang positif misalnya teman-teman kok ada keinginan untuk mengembangkan mengembangkan apa ya mengembangkan aplikasi gitu ya aplikasi yang isinya nanti tentang misal gender anak atau apa itu bisa bisa juga teman-teman sangat apa ya aplikasi di playstore atau di appstore itu ya sangat menjanjikan itu bisa juga nanti jadi bisnis teman-teman gitu jadi kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada sebaik-baiknya nah mungkin itu dari saya kalau pun ada yang mau tanya lagi ya silahkan kalau tidak ya saya kembalikan ke moderator oke monggo bagi teman-teman yang lain jika ada yang masih mau bertanya atau dari Prodi dari dosen-dosen pihak kita Pak Sikit Broina Pak Eko atau yang lain yang mau menambahkan ada apakah ada lagi yang mau ditanyakan ya sepertinya siaran radio kita kali ini sudah memasuki penghujung acara karena pada off-camp dan sound microphone ya cukup kayaknya Mas Arbi sudah capek sudah capek ya pematerinya juga capek ya pesertanya juga capek itu kayaknya siap ya Bu Roina kalau saya kalau statementnya adalah ini lah apa namanya ya terkait isi isu ini gitu ya terkait isu ini teman-teman lebih lebih sering sering sering-sering menggali lebih mendalam lagi lah yang saya sampaikan itu kan hanya segelintir lah segelintir alur untuk mencapai isu yang pengen teman-teman dapatkan gitu ya yaitu saya hanya hanya memberikan jalan biasanya hanya memberi penunjuk jalan teman-teman teman-teman tinggal mengepus sendiri mau mau yang seperti apa nah kemudian untuk apa namanya untuk teman-teman yang terutama masih mahasiswa semester satu jangan kendor jangan patah semangat masuk di saya yakin nanti ilmu teman-teman akan berguna kalau anak sendiri anaknya orang lain dengan sebagai guru tenaga pengajar jadi teman-teman jangan berkecil hati ngambil jurusan di Piaut gitu ya jangan berkecil hati tapi buktikan buktikan bahwa kita jurusan Piaut itu kita bisa berprestasi gitu kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh orang tua kita gitu ya nah jangan sampai jurusan kita ya jangan sampai kalah dengan jurusan yang lain dalam artian dan ini apa namanya mahasiswa Paut ini terutama yang cewek itu mungkin bisa jadi itu akan menjadi pilihan dari para kaum lelaki juga bisa jadi kan gitu itu seleksi alam itu bisa bisa jadi karena kan ya apa ya ya mungkin bisa jadi perempuan di jurusan POT pengetahunya lebih tahu gitu ya pengetahunya lebih dahulu daripada jurusan lain nah mungkin dari saya intinya tetap semangat jangan gendor semangat buktikan kita berikan potensi kita untuk prodi gitu ya potensi kita untuk keluarga kita gitu ya buktikan sejak kapan ya sejak sekarang jangan nunggu nanti nunggu semester 3 nanti ah nunggu kalau nanti-nanti yang ada adalah gak jadi gitu ya mungkin itu tetap semangat semuanya walaupun di pandemi ini mari kita wujudkan prestasi kita gitu ya kita wujudkan penelitian kita gitu ya pokoknya sesuatu yang positif lah jangan sampai nanti semester 3 ada patah semangat untuk keluar dari paut itu jangan sampai gitu ya saya yakin saya yakin Mbak Wanita itu ya dulu memang ini apa namanya memang ada rasa gak semangat karena apa ya karena belum menemukan potensi yang dimiliki kalau sudah menemukan ya nyatanya akan lanjut lanjut S2 kan gitu mungkin itu dari saya Pak Arbi pokoknya tetap semangat semuanya salam sehat semuanya semoga mudah-mudahan kita tetap dilindungi oleh Allah SWT dari marah bahaya semuanya dan diberikan kesuksesan bersama amin dari saya wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh lanjut ke Mbak Konita baik yang sudah disampaikan Mas Latif ini sangat lengkap ya teman-teman jadi disini saya akan menekankan kembali terkait dengan proses digitalisasi ya karena ini sangat penting banget untuk diketahui oleh calon guru terutama calon guru PAUD ini dalam nantinya akan melaksanakan proses belajar-mengajar jadi meskipun kita ini kesannya seperti tidak tidak siap dalam menghadapi proses digitalisasi tapi semuanya memang take time butuh waktu ya kalau orang luar bilang itu good things take time jadi memang hal-hal yang bau positif hal-hal yang memiliki simpat positif itu memang membutuhkan waktu jadi begitu pula dengan kita para calon guru ya membutuhkan waktu dalam membelajari teknologi digital literasi ya meskipun membutuhkan waktu tapi kita tetap harus terus masif ya pergerakannya progresif untuk belajar terkait dengan teknologi gitu semangat juga untuk mahasiswa semester awal semester tengah semester akhir ya yang semester awal jangan takut untuk berekspresi diri bahwa kalian ini memiliki berada di jurusan Piaut itu tidak usah memiliki anxiety kecemasan kecemasan ke depan nantinya kalau aku jadi guru TK kayak gini gak usah semuanya ini memiliki hal yang positif begitu kemudian untuk yang mahasiswa semester yang pertengahan semester 3 4 5 itu jangan sampai putus di tengah jalan karena merasa bahwa potensinya tidak cocok atau memang tidak suka dengan jurusannya atau memang ini bukan pilihan pertama karir aku gitu gak perlu terus untuk yang mahasiswa terakhir mahasiswa akhir yang mahasiswa udah skripsi semangat mencari literatur yang sesuai dengan isu-isu terkini ya di tahun 2021 dan semoga bisa bermanfaat nantinya gitu terima kasih untuk kesempatannya dalam hal sharing tentang isu pekepautan di tahun 2021 ya abad 21 juga saya mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun gak disengaja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke pak moderator walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih pada dua pengisi acara kita pada hari ini yaitu mas abu latif dan mbak konita semoga apa yang mereka sampaikan dapat kita ambil kebermanfaatannya walaupun tidak mudeng sekarang mungkin di masa depan ketika wawasan kita semakin luas kita akan bisa memahami apa yang disampaikan oleh mas latif dan mbak konita oke buat semuanya tetap gali potensi diri kalian masing-masing karena mungkin kesalahan ini atau salah jurusan atau yang emang sesuai passionnya itu adalah target terbaik kalian jadi temukan potensi terbaik diri-diri kalian sesuai tugas kalifahan diri kalian masing-masing di bumi ini oke tetap putus asa jangan semangat ya stiker-stiker whatsapp itu oke jika nanti masih ada yang mau ditanyakan silahkan kontak masing-masing keep on instagram mereka aja oke sampai sini dulu semoga bermanfaat untuk semuanya sampai jumpa di acara-acara berikutnya dari Prodipi Out apabila ada salah kata maupun sikap perilaku saya selaku moderator mohon maaf dan saya airi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dando saya kasih kasih Terima kasih telah menonton!